Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Kembali kami hadir bersama anda Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan Cerita-cerita misteri yang menarik Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul TUMBAL TURUNAN Langit pada malam itu terlihat begitu hitam kelam Awan-awan bergelayut seolah akan berjatuhan Suara petir menggelegar membahana memenuhi angkasa Suatu sosok terlihat sedang menyusuri garis pantai Dengan setengah berlari Sambil mendekap kepalanya Agar topi caping bambu yang dikenakan Tidak terbang terhempas angin yang meneru dengan kencang Seorang lelaki muda terus melangkah dengan mantap Mendekati tumpukan batu karang Sesaat kemudian Lelaki itu mengalihkan pandangannya ke arah sekitar Seperti ada yang sedang dia cari Pandangannya terhenti Matanya tertuju pada titik di suatu sudut batuan karang Lelaki itu pun beranjak dari tempatnya berdiri Menuju sebuah pintu kuah yang terlihat gelap Dengan lubang masuk yang tidak terlalu besar Lelaki itu masuk dengan mantap Sambil membungkukan badannya Sudrat namanya Dia terus menyusuri kuah hingga langkahnya terhenti Ketika menemukan sebuah batu berbentuk pipih Dengan tangkas kaki-kaki sudrat menaiki batu-batu yang terbentuk Seperti tangga di bawah batu besar pipih itu Setelah berada di atas batu pipih Sudrat kemudian bersilah dan memejamkan mata Mulutnya komat kamit Dan tidak lama kemudian Sudrat kembali berdiri Matanya kembali beredar mengitari sekeliling Hmm Itu dia Gumamnya disusul dengan gerakan kakinya yang menuruni batu pipih Setelah berada di bawah batu pipih itu Sudrat pun kembali melangkah menuju sebuah lubang berukuran sebesar tubuh manusia Yang tidak jauh dari tempatnya berdiri sekarang Sudrat kemudian merebahkan badannya Dalam posisi tiarab Lalu merayap masuk ke dalam lubang tersebut Tidak lama kemudian Sudrat melihat sebuah titik cahaya Yang menandakan ujung dari lubang itu Sudrat semakin bersemangat Dia mempercepat gerakannya Hingga akhirnya dia bisa melihat dengan jelas Sebuah tempat yang luas dengan banyak dupa dan sesaji terjajar dengan rapi di hadapannya Sudrat berdiri dengan takjub Matanya liar mengedar ke sekeliling Terlihat sebuah batu hitam dengan ukuran yang besar Berbentuk persegi empat layaknya sebuah altar Kamu duduk saja di depan altar itu Ujar sebuah suara yang terdengar tiba-tiba mengagetkan Sudrat Sudrat segera menoleh ke arah asal suara Dan terlihat seorang laki-laki tua yang kemungkinan adalah seorang juruk kunci di kuah Raja Naga ini Kamu duduk dan semedi di sini Hingga nanti Nyimas akan datang sendiri untuk menemuimu Itu tandanya Dia berkenan dan menerimamu Kamu juga harus ingat Jangan sampai lari selama prosesnya Atau kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sini Jelas juruk kunci itu dengan tatapan yang tajam Kamu lihat itu Itu adalah bukti dari orang-orang yang tidak mempunyai tekat yang kuat Dan tetap nekat untuk datang ke sini menemui Nyimas Lanjut juruk kunci sambil menunjuk ke arah gundukan tulang belulang dan tengkora kepala manusia Didampingi oleh juruk kunci tersebut Sudrat kemudian duduk bersila di depan altar Hingga akhirnya sebuah sosok muncul Dan membeli tubuh sudrat secara erat Jangan lari dan jangan bergerak sedikitpun Atau kamu akan mati Bisik juruk kunci itu Seekor ular besar kini sedang membeli tubuh sudrat dengan kuat Mulutnya terbuka Seolah-olah bersiap untuk menelan kepala sudrat secara bulat-bulat Sudrat hanya bisa pasrah dan memjamkan mata Dia sedikitpun tidak berani untuk sekedar mengintip sosok Yang sedang melilitnya itu Sampai pada akhirnya Ular besar berwarna hitam legam itu pun melonggarkan belitan di tubuh sudrat Dan merayap kembali kebalik batu altar itu Lalu kemudian menghilang Kamu telah lulus dari ujian pertamamu Selanjutnya Bersemedilah disini hingga Nyimas Agung menemuimu Aku akan meninggalkanmu disini sendirian Bertahanlah Ucap juruk kunci itu Iya mbah Jawab sudrat sambil menganggukkan kepala setengah badannya Tak terasa sudah tujuh hari tujuh malam Sudrat bertapa di dalam gua Raja Naga Dan tepat pada hari ke sembilan Sebuah sosok yang menyerupai seorang putri yang begitu cantik Muncul di hadapan sudrat Aku penuhi semua keinginanmu Tapi kamu harus ingat dengan semua perjanjian kita Ucap Nyimas Iya Nyimas Akan saya penuhi semua janji-janji saya Jawab sudrat sambil merapatkan kedua telapak tangannya Sudrat pun beranjak dari dalam gua Dan ketika sudah berada di luar gua Sudrat langsung berteriak Aku kaya Aku kaya Tidak ada lagi yang akan menghina diriku Hahaha Awas kalian semua Terimalah semua pembalasanku Karena perlakuan kalian selama ini kepadaku Teriak sudrat dengan begitu puasnya Di sebuah dusun di sekitaran pulau Jawa Kini sudrat terkenal akan kekayaannya Hamparan ladang dan sawahnya terhampar berhektar-hektar banyaknya Tidak lupa juga dengan usaha penggilingan beras yang terus membesar Membuat pundi-pundi penghasilannya terus menggunung Keempat anak sudrat pun kini hidup dalam kelimbang harta Hingga mereka berumah tangga Seiring berjalannya waktu Sudrat kini telah menjadi seorang kakek dari keempat anaknya Tapi sayang hanya tinggal murti saja yang masih hidup Sedangkan ketiga anak sudrat yang lain Beserta juga cucu-cucunya meninggal secara tidak wajar Murti sendiri menjadi anak satu-satunya yang dimiliki oleh sudrat Ketika sudrat sudah tua rentah Dan dari anaknya murti ini Sudrat sudah dikaruniai 16 cucu Tapi yang aneh adalah Setiap anak yang terlahir dari rahim murti Akan meninggal dalam hitungan genap Semua anak murti yang meninggal pun dalam keadaan tidak wajar Begitu juga dengan suami murti Meninggal setelah murti melahirkan anaknya yang paling kecil Semua cerita ini aku dengar dari salah seorang teman yang merupakan cucu dari sudrat Yang merupakan anak murti yang ketiga Kurang lebih begitulah kisahnya Maswi Kisah yang terjadi dengan keluarga ku saat ini Apa Maswi bisa bantu? Tanya Hariati saat berbicara denganku lewat telpon Mohon maaf mbak Jujur saja jika saya harus pergi ke kota mbak Saya tidak ada dananya Jawabku berterus terang Kapan Maswi siap? Saya langsung kirim tiket Jawab Hariati yang ku tahu usianya tidak berbeda jauh denganku Terserah sampean saja mbak Setelah percakapan itu Tidak lama kemudian sebuah nada pesan masuk ke dalam handphone ku Dengan tulisan sebuah kode penerbangan ke ibu kota untuk esok hari Hari Kamis aku sudah menginjakan kakiku di ibu kota Jakarta Baru saja aku keluar dari bandara Seorang wanita dengan gaya yang terlihat tomboy langsung menyapaku Maswi ya Sambil mengelurkan tangannya Aku segera merapatkan telapak tangan kananku di dada Sambil tersenyum dan membalas apaannya Mbak Hariati ya Lalu kami berdua pun berjalan ke arah lapangan parkir Dan menuju sebuah kota di sekitaran Jakarta Bagaimana ya mas caranya Agar saya dan keluarga bisa terbebas dari ini semua Tanya Hariati malam itu Sambil menyodorkan secangkir kopi hitam Hmm hanya ada satu cara mbak Jawabku sambil menuangkan kopi hitam di piring kecil Apa itu Jawab Hariati spontan Memutus perjanjian gaib yang terjadi di keluarga mbak Jawabku sambil memperhatikan isi rumah Hariati yang penuh dengan benda-benda berbau mistis Hmm Energi rumah ini begitu mistis dan terasa sangat winyit Ucapku dalam batin Mataku terus memperhatikan sekeliling Kemudian terpaku sejenak kepada sebuah pajangan wayang kulit yang bergambar seorang buta Dan memakai mahkota Dari arah sanalah energi yang keluar sangat terasa begitu dingin Ada apa mas Wi? Tanya Hariati saat memperhatikanku yang tak lepas memandangi sebuah gambar wayang kulit Hmm gak apa-apa mbak Jawabku sambil menoleh ke arah Hariati Tapi sudut mataku terlihat sebuah pergerakan tangan dari wayang kulit tersebut Tangannya seakan bergerak dengan sendirinya Dan menunjuk ke arahku Edan Batinku Hariati merupakan sosok wanita yang tangguh Sebagai seorang pengusaha juga ibu angkat dari sekian banyak anak yang terlantar Dan beberapa anak yatim biatu hidup bersamanya di rumah yang cukup besar Kesehariannya yang tomboy Berbeda jauh dengan keperibadiannya yang begitu las asih Hal ini yang membuatku bersedia untuk membantunya Meski aku tahu bahwa hal ini sangat beresiko untuk diriku sendiri Aku hanya berpikir Jika aku menyelamatkan Hariati Maka secara tidak langsung Aku juga menyelamatkan kelangsungan hidup semua anak-anak yatim Dan juga anak-anak terlantar yang berada di bawah tanggung jawabnya Malam itu aku tidur bersama anak-anak yatim yang ditanggung oleh Hariati Dan ketika jam menunjukkan tepat jam 2 pagi Aku mendengar sebuah suara pintu yang terbuka Kulihat Hariati keluar dari rumah Lalu memanaskan mesin mobilnya Melihat hal itu aku menjadi penasaran Aku pun bangun dan duduk di kursi panjang di ruangan tengah Dan tidak lama kemudian Hariati masuk ke dapur dengan 2 cangkir kopi di tangannya Kok Mas Wi sudah bangun? Kan ini masih pagi-pagi banget loh Mas Ujar Hariati Hei, iya mbak Jawabku singkat Hmm, jangan panggil mbak Panggil nama saja ya Mas Biar gak kaku, biar akrab Ujar Hariati sambil menyulut rokoknya Oh, iya mbak Eh, ti Jawabku gugup Nah, gitu dong Ayo Mas Wi, diminum kopinya Ucap Hariati mempersilahkan Aku segera menuang kopi yang masih mengepul itu ke dalam piring kecil Lalu meneguknya Melihat hal itu Hariati pun tersenyum Oh, iya Mas Wi mau ikut kita ke tempat jagal gak Buat jualan besok Ajak Hariati Aku segera menganggukkan kepala sebagai jawabannya Dalam perjalanan menuju tempat jagal hewan sapi Hariati bercerita bahwa semua saudara-saudaranya adalah orang-orang yang terpandang Juga kaya raya Hanya saja semua saudaranya mengalami nasib yang tidak jauh berbeda dengan dirinya Setiap bersuami Pasti suami dan anaknya meninggal Begitupun dengan Hariati yang sudah tiga kali menikah Dan semua suaminya meninggal Hingga dia trauma dan tidak ingin menikah lagi Aku memilih hidup sendiri karena aku trauma Dan kasihan pada laki-laki yang menjadi suamiku Ujung-ujungnya gak ada lagi Ucap Hariati dengan raut wajah sedih Sejenak menarik nafas panjang Lalu melanjutkan lagi ceritanya Aku sadar mas Jika ini semua karena simbaku yang melakukan perjanjian dengan sosok gaib Yang memberi semua kekayaan Jika mas Wi percaya Aku punya rumah tujuh Juga beberapa kendaraan Secara materi aku berlimpah Dan tidak akan habis oleh anak cucuku Tapi kenyataannya Sedikitpun aku tidak merasa bahagia dengan semua yang kumiliki Aku hidup sendiri Begitu juga dengan semua saudari-saudariku Kecuali kakakku yang paling besar Karena dia laki-laki Sementara kami yang perempuan Semua mengalami hal yang serupa Aku benar-benar ingin terlepas dari semua ini mas Tolong aku Juga saudari-saudariku yang lain Kami semua ingin hidup normal dan bahagia Ingin punya suami dan anak-anak Terlayaknya wanita normal Jelas Haryati sambil menangis dan menepikan mobilnya Aku membiarkan Haryati menangis untuk menumpahkan apa yang dirasakan di dalam hatinya Biar saya saja yang bawa mobilnya Bintaku Sambil menyetir mobil Aku kembali mendengarkan semua cerita Haryati Menurut Haryati Dari semua saudaranya yang berjumlah 16 Kini hanya tinggal 6 orang Dari puluhan tahun silam Entah sudah berapa banyak nyawa yang dijadikan tumbal oleh Mbah Sudrat Kakeknya Dan semua nyawa yang menjadi tumbal Tidak lain adalah anak Menantu dan cucunya sendiri Mbah Sudrat sendiri kini masih hidup dan berusia 100 tahun lebih Terkadang Haryati sendiri merasakan hasrat yang begitu menggebu Untuk kembali bersuami Begitu juga dengan keempat adik perempuannya Tetapi rasa trauma juga rasa kasian pada laki-laki lah Yang kemudian membuat lima bersaudara itu menahan diri Untuk tidak bersuami lagi Mas Wi Bagaimana caranya untuk memutuskan ini semua Agar kami tidak menjadi korban Karena aku yakin Suatu saat aku juga akan diambil oleh mereka Tanya Haryati Masalah ini sangat pelik dan juga banyak memakan korban nyawa Mas Wi sendiri tidak tahu Bisa atau tidaknya membebaskan dirimu juga saudari-saudarimu dari tumbal turunan ini Hanya saja Semua harus diawali dari diri sampai anti Jawabku Maksudnya mas Tanya Haryati menganyitkan dahi Nanti saja sepulang dari tempat jagal Kita bahas lagi Balasku singkat Setelah selesai sholat subuh Di sebuah musola yang terdapat di salah satu pasar Aku kembali berjalan menyusuri lorong-lorong pasar Dan berhenti di salah satu kios tempat orang berjualan daging sapi Aku segera masuk ke dalam sebuah kios jualan milik Haryati Beberapa karyawan Haryati menantapku heran Haryati duduk di depan laci yang biasa dipakai untuk menyimpan uang Aku berdiri tidak jauh daripadanya Saat Haryati membuka laci Sebuah energi yang sangat besar Seakan ingin mengajakku berkenalan Aku terus menatap tajam ke dalam laci itu Dimana satu energi negatif menyapa aku dengan hangat Hmm Pantesan Gimana gak kaya Ternyata dia yang bantu Batinku Setelah mengambil uang dalam laci Haryati mengajakku untuk pergi ke tempat usaha yang sama Dengan pasar yang berbeda Hal yang sama aku rasakan Begitu juga dengan dua los gaging lainnya Jam 10 siang Aku dan Haryati sudah berada di rumah Satu tas kresik hitam yang berisi uang jualan hari itu Kemudian ditumpahkan oleh Haryati di atas meja Uang-uang itu langsung berserahkan saking banyaknya Jujur aja mas Aku bingung dengan semua ini Setiap kiosnya Aku hanya menjual satu ekor sapi Tapi Keuntungannya bisa untuk empat ekor sapi Aku semakin takut dengan semua ini Kalau saja bukan karena tumbal turunan Mungkin karyawanku tidak akan betah kerja di tempatku Mereka betah kerja denganku Karena aku menggaji mereka dengan besar Padahal mereka tidak tahu kalau ini adalah hasil dari persekutuan Aku hanya mengambil keuntungan yang sewajarnya Sisanya aku sumbangkan dan sedekahkan sama yang membutuhkan Aku hanya memakan hakku setelah sampean mengingatkanku pada waktu itu ditelepon Dan hari ini Mas will lihat sendiri kan Ujar Haryati Jika suatu saat penghasilannya berkurang Memang sudah siap Tanya aku memastikan Jujur mas Aku lebih memilih rezeki yang berkah Dan siap kehilangan semuanya Meskipun nyawa sekalipun Aku sudah lelah hidup dalam kecemasan dan ketakutan seperti ini Jawab Haryati tegas Baik kalau gitu Mulai besok Buang semua yang ada di laci tempat jualanmu Jawabku Aku mengingatkan kepada Haryati Bahwa semua kemewahan dan kekayaannya akan menurun secara drastis Dan tidak menutup kemungkinan Kios pasarnya akan tutup Dan ditinggalkan oleh pelanggan-pelanggannya Keesokan harinya Aku kembali datang ke kios milik Haryati Dengan niatan untuk membersihkan makhluk yang berdiam di sana Aku langsung masuk ke dalam kios Kemudian menggelar sebuah kain hitam Sebuah energi negatif langsung menyelimutiku Diikuti penampakan sebuah sosok Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyimas Pandansari Nyimas Pandansari begitu murka Saat semua batu mustika yang ada di dalam laci penyimpanan uang kios Aku bersihkan dengan cara memasukkannya ke dalam sebuah kain hitam Berdebah Kurang ajar Berani-beraninya kamu mengusik ketenanganku Bentak Nyimas Pandansari Seraya mengibaskan selendang hijaunya Apakah salah Jika pemilik batu mustika ini sudah tidak ingin lagi ikut dan mengikutimu Jawabku sambil kembali menatap balik sorotan mata Nyimas Pandansari Kehadiranmu hanya membuat ketenanganku terusik Cepat tinggalkan tempat ini Atau aku akan membawamu Dan ku jadikan pengikut di alamku Hardik Nyimas Pandansari Hiduplah kamu di alamu Dan biarkan manusia hidup di alam manusia Jawabku dengan nada yang datar Jangan kamu ajari aku Aku memang diturunkan ke dunia Untuk menyesatkan umat manusia Bahkan Tuhanmu telah mempersilahkan aku untuk menyesatkan Dan mencari pengikut sebanyak-banyaknya Yang kelak akan menjadi temanku di neraka Hihihi Ucap Nyimas Pandansari Dibarengi tawanya yang membuat semua bulu-bulu di tanganku meremang Memang itu tugasmu untuk menyesatkan manusia Tapi ini juga menjadi tugasku Untuk menyadarkan manusia dari jalan sesat karena ulahmu Balasku dengan tetap tenang Dan terus menyebut asma gusti Allah dalam hati Kamu urus saja dirimu Jangan pernah mengurus kehidupan orang lain Atau kamu akan berurusan dengan Nyimas Agung Penghuni Gua Raja Naga Kali ini suara Nyimas Pandansari begitu menggedarkan gendang telinya Jelas ini menjadi sinyal Datangnya sebuah kekuatan yang dikirimkan lewat suara Kedua telinya aku berdengung dengan kencang Disertai rasa sakit yang teramat sangat Seakan telinya aku ditusuki oleh sebuah benda tajam Sebuah keteran hebat pun begitu terasa di lantai Ruku Haryati Yang dijadikan sebagai tempat usaha Cepat kembalikan semuanya ke tempat biasa aku berada Atau kamu akan aku bawa Sebagai penebus semua kelancanganmu Untuk kesekian kalinya Gelegar suara Nyimas Pandansari Seakan memecahkan kedua gendang telingaku Dan kemudian aku merasakan sebuah cairan hangat Yang keluar dari kedua lubang telingaku Dengan cepat jembar di tanganku mengusapnya Darah Gumamku Melihat kedua telingaku yang mengeluarkan darah Nyimas Pandansari pun tertawa mengekeh seraya berucap Baru punya ilmu sekitu sudah berani mengusik ketenangan Dan mencampuri urusanku Sekarang kembalikan semuanya ke tempat semula Atau aku cabut nyawamu sekarang juga Sentak Nyimas Pandansari Aku yang merasakan kehebatan Nyimas Pandansari Tidak ingin kegabah dalam bertindak Batinku terus mengucap asma gusti Allah Mulutku merapal doa Mulutku merapal doa Jibril Dan membentengi diri dengan hijib kursi Energi dua doa yang kubaca Membuat Nyimas Pandansari berhenti tertawa Dan kemudian menatap wajahku dengan sorot mata marah Nyimas Pandansari terdiam sesaat Lalu mulutnya komat kamit Dan sudah tidak bisa dihindari lagi Kini dua kekuatan saling berbenturan Putiran keringat deras menetes dari kening Seiring bergetarnya tubuhku Nyimas Pandansari pun merasakan hal yang sama Dua kekuatan saling mendorong Aku dan Nyimas Pandansari kemudian sama-sama terjejer ke belakang beberapa langkah Gerakan tangan dari Nyimas Pandansari mencabut beberapa helai rambutnya Lalu meniup helian rambut dari telapak tangannya itu ke arahku Wish Helian rambut itu terbang ke arahku Dan berubah wujud menjadi empat ekor ular berwarna hijau Aku yang sejak dari awal sudah menyiapkan doa Jibril Dengan segera memukulkan kedua tanganku ke arah datangnya tempat ekor ular hijau Hawa panas pun kemudian menyebar Membentuk seperti sebuah tinding Empat ekor ular hijau terus melesat dan menembus doa Jibril Aku begitu kaget Saat ular-ular itu seakan tidak merasakan apa-apa Dan terus melesat dengan kiki taringnya yang mengarah langsung tubuhku Baru kekuatan dari helian rambutnya sudah seperti itu Apalagi yang lainnya mengerikan Doa Jibril bisa ditembus Ini membuatku tidak ingin mengambil resiko Aku pun segera membaca doa Nabi Musa Doa ini dibaca oleh Nabi Musa Saat berhadapan dengan tukang Sir Fir'aun Ketika merubah tongkatnya menjadi ular Empat ekor ular hijau yang melesat itu Tiba-tiba jatuh ke atas tanah Dan berubah menjadi asap tipis yang meluarkan bau menyengat Seperti rambut yang terbakar Melihat hal itu Nyimas Pandansari terkaget Dia menatapku dengan tajam dan sinis Bawalah semua batu mustika itu Kalau kamu mampu Lakukan semaumu Tapi ingat Urusan kita belum selesai Seru Nyimas Pandansari seraya menghentakan kakinya Dan sesaat kemudian tubuhnya berubah menjadi asap Menghilang dari hadapanku Setelah berurusan dengan Nyimas Pandansari Aku pun bergegas pulang dengan membawa satu tas plastik batu mustika Dari dalam laci tempat jualan Hariati Aku menaruhnya di atas meja Tepat di hadapan Hariati yang tengah meminum kopi Dan menghisap dalam-dalam rokoknya Ini semua dari dalam laci Sekarang coba ambil semua barang-barang mustika warisan dari Mbak Sudirat Ucapku Hariati segera berancak dan melangkah memasuki kamarnya Dan tidak lama kemudian Keluar dengan membawa semua benda-benda pemberian Mbahnya Di saat tanganku akan membawa semua benda-benda itu Ada sebuah kekuatan yang tak kasat mata menahanku Yang menjadikan benda-benda itu tidak terangkat oleh tanganku Beberapa kali aku beristighfar Tetap saja benda-benda di dalam kantong plastik itu tak mampu aku cincin Ya Allah Kumamku dalam hati Melihat hal itu Hariati pun kemudian mencoba untuk menenteng kantong plastik itu Dan anehnya Dengan enteng Hariati dapat mencincinnya Aku segera meminta Hariati untuk memasukkan kantong plastik itu ke dalam mobilnya Kali Ciliwung kota Bogor Menjadi tempat di mana Hariati melarung semua benda-benda pemberian Mbah Sudirat Beserta mustika yang aku bawa dari kiosnya Dengan menyebut asma gusti Allah Benda-benda mistis itu pun dapat dilarung dengan lancar tanpa halangan Dalam perjalanan pulang Aku kembali mengingatkan Hariati untuk selalu bertikir Dan jangan meninggalkan sholat lima waktu Karena sebetulnya saat ini Hariati telah menabuh kenderang perang dengan penguasa Goanaga Raja Yang menjadi Tuhan bagi Mbahnya Sudirat Sesampainya di rumah Aku duduk di kursi panjang tengah rumah Beberapa anak yatim piatu yang selama ini menjadi tanggungan Hariati Terlihat tengah bermain Hariati kemudian datang dengan dua cangkir kopi di tangannya Lalu duduk di hadapanku Mataku masih menatap lekat pada sosok butoh yang menghias dinding rumahnya Satu hawa yang begitu panas kembali aku rasakan Dan hawa itu keluar dari wayang kulit yang terpanjang Tak berselang lama Kemudian terdengar sebuah suara kemeretak dari arah kamar Hariati Apa itu, Ti? Tanya aku penasaran Ayo, Mas, kita lihat Ajak Hariati sambil berdiri dan melangkah ke arah kamarnya Lisa, sini, ayo ikut Om Ajakku pada Lisa Salah seorang anak yatim yang diurus oleh Hariati Aku segera meraih pergelangan tangan Lisa Dan berjalan bersama Masuk dalam kamar Hariati Di dalam kamar Terlihat dua bilah keris yang terpajang dengan ukuran yang berbeda Yang satunya terlihat lebih panjang dari ukuran biasanya Dua bilah keris yang terpajang di dinding itu Seakan ingin keluar dari sarungnya Dan hal itulah yang menjadi sumber suara kemeretak tadi Hariati dan Lisa yang melihat hal itu Kemudian menatap ke arahku dan berjalan di belakangku Dengan berdoa terlebih dahulu Tanganku mengambil bilah keris yang panjang itu Lalu mencabut keris itu keluar dari sarungnya Sebuah wadingin menerpaku Saat bilah keris berluk 13 keluar dari sarungnya Setelah memasukkannya kembali Aku meletakkan keris itu di atas ranjang Hariati Tapi tiba-tiba suara kemeretak lainnya terdengar dari dalam lemari Aku pun meminta Hariati untuk membuka lemarinya Dan nampak dari dalam lemari Sebuah kotak kayu berukir Dan suara itu berasal dari sana Tanpa diminta Kemudian Hariati mengambil kotak kayu itu Kemudian membuka dan mengeluarkan isinya Dan kini nampak sebuah jenglot dengan tubuh ular Rambut panjang Berikat kepala merah Juga taring dan kukunya yang panjang Maswi Jangan salah paham Barang-barang ini sudah beberapa kali aku buang Tapi setiap kali kubuang Barang-barang ini selalu kembali ke sini Ada beberapa orang pintar yang ingin memilikinya Tapi aku malah balik lagi Sampai orang pintar itu pun sudah tidak sanggup lagi membawanya dari sini Jelas Hariati Aku segera memenjamkan mata dan mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk penunggu keris Juga jenglot itu Dan ternyata mereka memintaku untuk mengembalikan mereka kepada pemilik pertamanya Yaitu Mbah Sudirak Ti Khusus untuk pusaka yang ini semua Coba kembalikan pada Mbahnya Insya Allah tidak akan kembali lagi Ujarku sesaat setelah membuka mata Jadi aku harus pulang kampung ya mas Tanya Hariati memastikan Ya Jawabku sambil berjalan keluar kamar Hariati Mas Wi mau ngantar aku ke Jawa Kalau mas mau Biar nanti bisa kenal juga dengan keluarga ku yang lain Sama Mbah dan Mbah ku juga Gimana Mau kan Mau ya mas Tanya Hariati memastikan dengan nada sedikit memaksa Aku diam tidak memberikan jawaban Aku hanya berpikir Bahwa dengan mengembalikan semua barang ini kepada kakeknya Hariati Secara otomatis Tentu akan diketahui oleh kakeknya Bahwa Hariati telah berubah Gimana mas Mau Kembali Hariati bertanya Ti Apakah kamu sudah siap Kalau kakekmu marah Karena mengembalikan semua pemberianya Ujarku Aku sudah siap Kalau Simbah marah Tapi aku belum siap Jika Tuhan yang murka Karena ulahku yang menyekutukannya Jawab Hariati tegas Setelah memastikan kesiapan Hariati Kami pun langsung bersiap-siap Dan pada keesokan harinya langsung berangkat menuju kampung halaman Hariati Selesai menempuh perjalanan yang lumayan panjang Akhirnya aku sampai di kediaman keluarga Hariati Hariati pun bergegas turun dari mobil Dan tak lama aku pun mengikutinya dari belakang Baru saja aku turun dari mobil Sebuah hawa yang begitu berat terasa olehku Dadaku seakan terhimpit oleh sebuah kekuatan yang besar Yang membuatku sedikit kesulitan untuk bernafas Sebentar aku memencamkan mata Mengucap istighfar dan asma Allah Lalu kemudian kuhembuskan serentak napasku dari mulut dan hidung Dan setelah itu Dadaku kembali menjadi lebih ringan Dan aku pun berjalan menyusul Hariati di belakangnya Kini aku dan Hariati duduk di hadapan seorang kakek yang berusia sekitar satu abad lebih Dengan pakaian yang serba hitam Kakek Sudirat memandangi wajahku Dan juga wajah Hariati dengan sorot mata dalam Dan kening yang berkerut Ini ada apa, Nduk? Tiba-tiba kamu datang dan mengembalikan semua peganganmu sama Simba Dan siapa laki-laki ini? Ada apa dengan kalian? Tanya Mbak Sudirat heran Mbak Aku pengen hidup normal seperti orang lain Punya suami Punya anak Juga punya keluarga Dan laki-laki ini sopirku Mbak Jawab Hariati Lah Kalau dia sopirmu Kenapa diajak masuk? Ini obrolan penting Suruh keluar Ujar Mbak Sudirat Aku yang sedikit mengerti bahasa daerah Hanya mesem sambil memalingkan muka ke arah Hariati Hariati lalu mengendipkan matanya Aku paham dan segera keluar dari rumah Mbak Sudirat Tak berapa lama kemudian Hariati pun keluar sambil berpamitan Dan meninggalkan rumah kakeknya itu Kami pun melanjutkan perjalanan Dan setelah menempuh perjalanan yang tidak begitu lama Sampailah kami di rumah orang tua Hariati Mbak Murti menyambut kedatangan anaknya itu Juga tidak ketinggalan adik bungsu Hariati Santi Setelah selesai sholat isya Aku pun duduk di ruang tamu bersama kakak tertua Hariati Juga adik bungsunya Yatno Nama kakak tertua Hariati Bercerita panjang lebar Tentang keadaan keluarganya Termasuk tumbal turunan yang menimpa adik-adiknya Tanpa ada yang terlewat Semua diceritakan oleh Yatno Aku yang sudah mendengarkan semuanya dari Hariati Hanya menjadi pendengar setia Dan sesekali mengangguk-anggukan kepala Hingga tak terasa Malam semakin larut Yatno akhirnya berpamitan untuk pulang Dan setelah kepulangan Yatno Aku pun menuju kamar belakang Kulirik pergelangan tanganku Hmm Sudah lewat tengah malam Kumamku sambil bangun dari ranjang Dan beranjak ke kamar mandi Setelah bersuci Aku pun menengadah ke langit Bulan terlihat begitu terang Bintang-bintang berkedip Suara binatang malam Seakan berlomba memecah kandingan Lalu tiba-tiba dari arah timur Satu cahaya melesat Dan meliuk-liuk tepat di atasku Mataku tak berkedip melihat ke atas Sosok itu seperti seekor ular yang terbungkus oleh api Yang terus-menerus berputar di atas rumah riyati Aku yang baru pertama mengalami dan melihat hal ini Seakan-akan tidak percaya Bagaimana tidak Tepat di atas kepalaku Satu sosok ular terbungkus api meliuk-liuk dan berbolak-balik Untuk beberapa saat Aku terkesima dengan yang terjadi Aku pun kemudian cepat-cepat mengucapkan asma Allah di dalam hatiku Setelah itu aku merasa tenang dan dapat mengendalikan diri Turun kamu kalau memang mencariku Seruku Ular yang diselubungi api itu terus meliuk-liuk Mengitari langit di atas kepalaku Dan bus Ular itu masuk ke dalam rumah riyati Setengah berlari aku segera masuk ke dalam kamarku Lalu duduk bersilah dan memecamkan mata Menyatukan hati juga pikiran Ular Ular bo Ada ular Santi berteriak-teriak sambil menunjuk ke sudut kamarnya Seisi rumah pun terbangun kaget Suasana hening menjadi gempar Bok Murti terkopoh-kopoh sambil membuka pintu kamar anak pungsunya Langsung memeluk tubuh anaknya Tenang dok Ngucap Ngucap dok Ujar Bok Murti sambil menenangkan anak pungsunya Suara ketukan di pintu kamarku terdengar berulang Seiring suara riyati Mas Mas Tolong mas Suara riyati yang dalam keadaan panik memanggilku Aku pun segera membuka mata dan secepatnya membuka pintu kamar Anu mas Anu Ucap riyati panik Aku tidak menjawab Tapi langsung bergegas menuju kamar Santi Terlihat wajah Santi begitu ketakutan dengan jari telunjuknya yang terus mengarah ke sudut kamar Mas Tolong adik saya mas Ucap riyati khawatir Aku kemudian mengambil di Santi dan mengusap wajahnya setelah sebelumnya membaca beberapa ayat Santi mulai tenang Tapi tatapan matanya masih tertuju ke arah sudut kamar Ti Bawa ibu dan adikmu keluar dari kamar ini Bintaku Iya mas Jawab riyati sambil memapah adik pungsunya Aku segera menutup pintu dan kembali menyatukan hati dan pikiran Setiap belaan nafasku menyebut zat yang maha kuasa Dan melarutkan diri dalam asma akung Allah Rabbul Isyati Wish Aku seakan sudah berada dalam dimensi lain Dimensi dimana tidak ada matahari Dengan alam yang begitu hening Tiba-tiba sesosok perempuan berkebaya hijau Tiba-tiba sesosok perempuan berkebaya hijau Merentangkan tangannya Mau apa kamu menemuiku Hah Hardik wanita itu dengan sorot mata yang bengis Apa maksudmu datang menemui anak itu Tegasku Oh itu yang mau kamu tanyakan Dia sudah dua tahun tidak memberikan persembahan Dan hari ini Aku akan membawanya sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh anak manusia Yang bernama Sudirat Jawabnya Kenapa tidak kamu ambil saja manusia yang bernama Sudirat itu Ucapku Hehehe Kamu itu lucu Aku datang kemari karena kakek tua bangka itu yang meminta aku untuk mengambil cucunya Apa? Semua ini atas perintah kakeknya sendiri Jawabku dengan perasaan yang sangat terkejut Seakan tidak menyangka akan segila-gila ini Mbak Sudirat mengorbankan cucunya Cepat kamu minggir dan jangan menghalangi jalanku Bentak sosok wanita berkebaya hijau sambil meneruskan langkahnya Tunggu Nyawa manusia itu urusan kakeknya Kalau kamu mau mengambilnya Tapi belum takdirnya Kamu tidak akan bisa membawanya Ucapku Apa maksudmu? Kamu ingin menghalangi jalanku? Hah? Pucar wanita berkebaya Itulah maksudku Jawabku sambil merentangkan tangan Entah dari mana datangnya Tiba-tiba tiga wanita berbusana yang sama Ini sudah mengurung tubuhku Dan wanita yang pertama sudah melesat mengejar Santi Aku sama sekali tidak mampu menjegahnya Dan tak berapa lama kemudian Wanita itu terlihat membopong tubuh Santi Sambil tertawat sekikikan Dan ketiga tubuh wanita yang mengurungku Ikut lenyap seketika Aku membuka pintu kamar Dan menghampiri hari hati Lalu mengajakku untuk duduk di teras depan Sambil meminum secangkir kopi panas Ti Maaf Aku tidak bisa menolong adikmu Mungkin untuk dua atau tiga hari ke depan Persiapkan hatimu untuk sebuah kehilangan Ucapku seraya menuang kopi panas dalam piring kecil Lalu membakar ujung batang rokok Maksudnya mas Tanya hari hati Adikmu sudah dua tahun ini tidak bersuami lagi kan Itulah sebabnya Adikmu yang diambil oleh penguasa gua raja naga Sebagai ganti dari tumbal keturunan Ungkapku Ya Allah Santi Maafkan bakyumu Kumam hari hati dengan derayaan air mata Ti Bisa jadi esok atau rusak kiliranmu Tapi ajal manusia di tangan Gusti Allah Bentengi dirimu Aku tidak bisa berbuat banyak Apalagi disini yang memang menjadi kawasan kerajaan siluman ular Kekuatan mereka betul-betul tidak bisa dianggap remeh Ujarku sambil menepuk bahwa riati Pada keesokan harinya Tubuh Santi panas tinggi Semua badannya panas Kecuali ujung kakinya yang terasa sangat dingin Saat aku menyentuhnya Aku merasakan bahwa Sukma Santi telah dibawa pergi Dan tepat pada sore harinya Santi pergi untuk selamanya dari alam manusia Mbok Murti histeris Hari hati terlihat bisa mengendalikan diri Setidaknya dia sudah tahu apa yang akan terjadi pada adik fungsinya itu Aku memandangi jasad Santi yang terbucur kaku di tengah rumah Bagiku itu bukanlah jasad Santi Tapi hanyalah sebuah batang pohon pisang Aku tidak mengatakannya kepada hari hati Aku hanya diam dan bersikap layaknya orang yang tengah berduka Tiga hari sepeninggal Santi Mbak Sudirat kemudian datang Dia menatap ke arahku yang tengah duduk di tanah kosong sebelah rumah dalam-dalam Mbak Sudirat terlihat mendekat Dan kini duduk di kursi tepat di hadapanku Jangan sekali-kali mempengaruhi cucuku untuk menghentikan perjanjian keramat Atau aku tukar nyawa cucuku dengan nyawamu Ucap Mbak Sudirat Maksudnya apa Mbak? Jawabku Jangan pura-pura bodoh Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan Dengan menghadang jalan utusan Raja Naga Ingat Jangan ikut campur Atau aku yang akan menjadikan nyawamu sebagai tumbal Untuk menggantikan nyawa cucuku hari hati Ancam Mbak Sudirat tegas Maaf Mbak, saya ada perlu Saya tinggal dulu Jawabku seraya berdiri dari kursi kayu Kurang ajar Orang tua lagi ngomong Kamu mau pergi begitu saja Serum Mbak Sudirat sambil menggerakkan telapak tangannya Dan seakan memukulku dari jarak jauh Satu hawa panas kemudian menerpa punggungku Aku yang merasakan serangan itu kemudian berbalik badan Dan kembali duduk di hadapan Mbak Sudirat Sorot matanya terlihat begitu tajam dan bengis Aku balik menatapnya Sambil membaca hijib kursi dalam hati Rasa panas di punggungku mulai meredah Sambil duduk Mbak Sudirat terlihat berkomat kamit Dengan tangannya bergetar kencang Aku mulai merasakan sesat Nafasku tersengal-sengal Sebuah kejadian yang luar biasa menurutku Karena aku disantet oleh orang yang sedang duduk di hadapanku langsung Sambil duduk Kedua tanganku memegangi ujung meja sambil menarik nafas panjang Aku menahannya di dalam perut Kakiku menghentak Menginjak tanah Seraya berseru asma Allah Dan seketika rasa sesak dan sakit di ulu hatiku hilang Seiring berjatuh hanya paku dan juga jarum dari perutku Tubuhku pun kemudian rubuh Tertelungkup di atas meja Sedangkan Mbak Sudirat sendiri terbanting dari kursi yang didudukinya Tubuhnya kembali bangun Dan duduk berhadapan denganku lagi Aku yang masih tertelungkup Kemudian bersegera mengangkat tubuh untuk kembali duduk berhadapan lagi dengannya Itu hanya salam perkenalan dariku untuk mengucimu Tapi jangan bangga dulu Masih ada salamku yang lain Ujar Mbak Sudirat seraya memenjamkan mata Dan kembali berkomat kamit Aku hanya menunggu apa yang akan Mbak Sudirat lakukan Dengan batinku yang terus-menerus menyebut asma Allah Dan mulutku bersolawat Sebuah asap berwarna hijau Kini terlihat menyelubungi tubuh tua Mbak Sudirat Perlahan-lahan asap itu menggumpal Dan seakan membentuk sebuah wujud Dan benar saja Asap itu kini berubah menjadi sesosok ular berwarna hijau Ular itu membelitkan tubuhnya Sementara kepalanya sejajar dengan kepala Mbak Sudirat Aku yang melihat itu langsung menarik kursi kayu ke belakang Dan membaca mantra pemanggil Disusul dengan menghentakkan kakiku ke atas tanah tiga kali Desisan ular hijau dengan aroma amis darah Disambut sebuah auman dari sosok yang kupanggil Sosok tubuh berbulu putih hitam Kini nampak duduk di sampingku Lidahnya mencilati wajahku Seakan rindu denganku Aku pun segera membalas dengan mengelus kepalanya Wangsa direca Aku memanggilmu karena kakek itu ingin berkenalan denganmu Ucapku yang dijawab dengan sebuah auman membahana Itu hanya kucing kurap yang mau kamu sombongkan padaku Hah? Ujar Mbak Sudirat dengan sombong Iya Mbak Aku hanya berteman dengan kucing kurap Tidak jauh beda dengan Mbak yang berteman dengan cacing tanah Jawabku membalas ajaikan Mbak Sudirat Bagus kalau begitu Biarkan kucing kurapmu bermain-main dengan cacing tanahku Kita lanjutkan permainan kita Ajak Mbak Sudirat Silahkan Mbak Saya mohon maaf bila lancang dengan orang tua Ucapku menjawab tantangannya Tak berselang lama Terdengar suara langkah kaki yang mendekatiku Dan itu adalah Haryati Nikim Mbak kopi nih Ujar Haryati sambil menyodorkan tiga cangkir kopi Dan duduk melingkari meja Mbak Sudirat yang memenjamkan mata Kemudian membuka matanya Iyonduk Balas Mbak Sudirat Aku juga mengangguk tersenyum ke arah Haryati yang tidak tahu apa-apa Hari ini kamu diselamatkan cucuku Tapi lihat nanti malam Ancam Mbak Sudirat yang terdengar oleh batinku Sebelum aku menjawab ancamannya Satu auman membahana terdengar sebagai pertanda sebuah jawaban Wangsa Direja sudah siap bertarung Seorang laki-laki tua berusia satu abad lebih Masih terlihat segar Sorot matanya tajam Dengan telinga yang masih jelas untuk mendengar Dan langkah kaki tegap berjalan dengan bantuan satu batang tok Dan langkah kaki tegap berjalan dengan bantuan satu batang tongkat berkepala seekor ular naga Kini sedang lekat menatap ke arahku Tangannya masih nampak kekar mencengkram cangkir kopi Dan dengan sedikit jumawa Sudirat meneguk kopi yang masih panas Hah? Ini kopinya dingin, dok Ucap Mbak Sudirat sambil menyeka ujung bibirnya dengan ujung baju lengannya Aku yang melihat itu hanya tersenyum Seraya menuang kopi panas di atas piring kecil Masa sih, kek? Jawab hari hati Seraya mencelupkan ujung jari ke dalam cangkir miliknya Dan kembali menarik telunjuknya Serta menghibas-ngibaskan jemarinya karena panas Besok kalau balik lagi, barangnya dibawa Kakek sudah tua Jangan sampai nasibmu sama dengan adikmu Ucap Mbak Sudirat yang ditujukan kepada cucunya Biar sama Mbak saja barangnya Saya sudah tidak ingin semua itu Mbak Kalaupun nasib saya harus seperti Santi Ya, nggak apa-apa Mbak Jawab hari hati tegas Mendengar jawaban cucunya yang seperti itu Mbak Sudirat mukanya memerah Dengan sorot mata tajam menatap hari hati cucunya Ya sudah kalau itu keinginanmu Jangan menyesal nanti Jawab Mbak Sudirat Seraya memberikan uang Dan minta untuk dibelikan rokok pada hari hati Aku paham maksud dari Mbak Sudirat pada hari hati Dan setelah hari hati pergi Dia memberingatkanku Jangan pengaruhi cucuku dengan ajaranmu Dan lebih baik segera kamu jauhi hari hati Atau diantara kita ada yang mati Seru dengan tegas Mbak Sudirat Apa hubungannya dengan saya Mbak? Saya bukan suami hari hati Dan saya tidak tahu apa-apa dengan semua ini Jawabku Aku tahu Tapi kamu juga harus tahu Kalau cucuku jatuh hati padamu Sebelum sesuatu terjadi padamu Jauhi hari hati Dan jangan sekali-kali lagi Kamu pengaruhi dengan dalil-dalil agamamu Biarkan hari hati seperti dulu Yang dia tahu adalah apa yang kuajarkan padanya Tuhanmu untukmu saja Dan aku juga sama punya Tuhan Hanya Tuhan kita berbeda Cetus Mbak Sudirat Aku pernah diberitahu oleh hari hati Bahwa kakeknya adalah salah seorang pemuja penguasa pantai selatan Sebelum saya berjumpa cucumbah Cucumbah sudah mengenal ajaran dan agama kami Dan saya sama sekali tidak pernah mempengaruhi cucumbah dengan keyakinan saya Jawabku Tak berselang lama hari hati telah kembali dari warung Dan aku segera berdiri dari tempat duduk Setelah telinga aku mendengar suara gemak adhan Aku pun langsung berpamitan meninggalkan mereka yang kini tengah terlibat dalam sebuah obrolan panjang Setelah selesai sholat isya Aku segera mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga dari serangan gaib milik Mbak Sudirat Dengan sebotol air, aku mencipratkan keempat penjuruk kamar dengan air yang sebelumnya telah kubacakan surah Yasin 7 Mubin Surah Yasin 7 Mubin ini sangat terkenal oleh para pengamal ilmu hikmah Yasin 7 Mubin seringkali digunakan sebagai sebuah doa untuk membentengi diri Juga membalikan serangan gaib berupa santet, teluh, guna-guna, sihir, juga semua tipu daya setan Setauku selama ini memakai Yasin 7 Mubin Sebagai manapun ganasnya sebuah kiriman gaib Maka dengan izin Gusti Allah Maka semua serangan gaib niscaya akan berbalik kepada pengirimnya Sampai tengah malam, tidak ada tanda-tanda dari serangan gaib yang dikirimkan oleh Mbak Sudirat Sebuah suara yang keluar dari pukulan lonceng di salah satu pos ronda pun terdengar Teng Teng Pertanda waktu sudah pukul 2 dini hari Aku segera beranjak untuk pergi ke kamar mandi Dan dengan husu, aku membersihkan diri Lalu menengadah ke langit Semua terasa tenang Masih belum terlihat tanda-tanda kiriman dari Mbak Sudirat Aku pun segera keluar dari kamar mandi yang terletak di luar rumah itu Dan baru saja langkah kakiku mendekat ke arah pintu masuk kamar Sebuah suara seperti orang berdehem jelas terdengar Spontan mataku melihat ke arah sumber suara Dan kini tampak seorang laki-laki tua dengan perpakaian serba hitam dan ikat kepala hitam Tengah berdiri di tanah kosong sebelah rumah Aku segera melangkahkan kakiku untuk mengampiri sosok laki-laki tua tersebut Assalamualaikum Bah Salamku pada sosok laki-laki tua tersebut Jawab laki-laki tua tersebut sambil berjalan ke arah kursi di tanah kosong tersebut Laki-laki tua itu segera duduk dan juga menggerakkan tangannya sebagai isyarat mempersilahkan aku untuk duduk Aku pun duduk di hadapan seorang kakek tua dengan wajah yang begitu bersinar Yang sedari tadi terus tersenyum ke arahku Penduduk di kampung ini memanggil Mbah dengan panggilan Mbah Amongrogo Mbah tinggal di sebelah utara masjid Besok menjelang maghrib Datang ke tempat Mbah ya Ucap Mbah Amongrogo mengawali pembicaraan Mgi Mbah Jawabku menganggukan kepala Mbah sengaja datang malam-malam begini Untuk mengingatkanmu Agar selalu berhati-hati bila berurusan dengan sudirat Semua warga kampung disini tidak ada yang berani Apalagi berurusan dengan sudirat Karena nyawa yang menjadi taruhannya Cuma itu saja yang ingin Mbah sampaikan Dan jangan lupa besok mampir ke tempat Mbah Mbah mau pulang Sebentar lagi adan subuh Ujar Mbah Amongrogo lantas berdiri Aku segera menyalami dan mencium tangan Mbah Amongrogo Lalu Mbah Amongrogo pun berlalu Berjalan dalam gelap malam Satu kokok ayam jantan mengagetkanku Dan saat aku kembali menoleh Mbah Amongrogo sudah tidak terlihat lagi Aneh pikirku Pada keesokan harinya selepas asar Aku menceritakan pertemuanku dengan sosok Mbah Amongrogo kepada Ariyati Mas Sampean itu kurang tidur Jadi yang dilihat tadi malam itu Hanya halusinasi sampean saja mas Mbah Amongrogo itu hanya sebuah cerita turun-temurun di desa ini Konon Menurut orang-orang tua dulu Mbah Amongrogo merupakan salah seorang senopati kerajaan pada jamannya Dan setelah tidak lagi mengabdi pada kerajaan Mbah Amongrogo kemudian mendirikan dusun ini Mari saya antar ke kediaman Mbah Amongrogo Jelas Ariyati Setelah berjalan tidak begitu lama Sampailah aku dan Ariyati pada sebuah tempat yang dinaungi cungkup Dan penduduk sekitar menyebutnya dengan sebutan kepunden Aku sendiri tidak tahu apa itu arti kepunden Aku langsung duduk bersilah dan mengirimkan doa di kepunden Mbah Amongrogo Aku fokus berdoa dalam keadaan memenciamkan mata Dan tak lama batinku mendengar sebuah bisikan Nak Kamu ini bukan hanya berurusan dengan sudirat Tapi kamu sudah berurusan dengan penguasa gua Raja Naga Kamu harus hati-hati Aku hanya bisa terdiam dan menganggu ketika mendengar pesan yang terus diucapkan berulang oleh Mbah Amongrogo Setelah itu aku kemudian membuka mata Dan kembali beranjak pulang bersama Ariyati Hari ketujuh setelah acara doa arwah Ariyati memutuskan untuk kembali ke kota Bogor Semua barang-barang sudah masuk ke dalam mobil Dan Ariyati pun sudah berpamitan kepada semua saudara-saudarinya Juga Mbah Sudirat Mbah Sudirat sendiri hanya memandangi kami yang akan pergi sambil terus mengetuk-netukan tongkatnya ke atas tanah Aku segera menyalakan mesin mobil Dan secara perlahan mobil pun berjalan Baru saja keluar dari pekarangan rumah Dua buah suara bersusulan kemudian terdengar Aku begitu kaget dan secara spontan berhenti Lalu turun untuk memeriksa Ya Allah Batinku saat melihat dua ban belakang mobil meletus pecah Ini tidak masuk akal Pikirku Ariyati akhirnya memutuskan untuk menunda ke pulangannya Dan menunggu keesokan harinya Sudut mataku menangkap satu senyum sinis dari bibir Mbah Sudirat Malam itu aku baringkan tubuhku di atas kasur kamar belakang Aku mengingat semua kejadian tadi Juga tingkah pola Mbah Sudirat Dan aku segera beranjak Tadkala teringat petua Mbah Among Rogo untuk selalu berhati-hati Karena mungkin saja semua yang terjadi itu Tidak terlepas dari perbuatan Mbah Sudirat Aku pun kemudian mencipratkan air di keempat penjuru kamar Setelah dibacakan Yasin 7 Mubin Sri Haryati Adik Haryati nomor 5 Tiba-tiba pada tengah malam berteriak-teriak Dan mengatakan bahwa dirinya diajak pergi oleh dua sosok wanita berkemben hijau Sri Haryati sendiri sudah bersuamikan empat orang Dan semua suaminya meninggal Begitu juga dengan keempat anaknya Seperti halnya Haryati Sri juga trauma Dan pada akhirnya memutuskan untuk tidak bersuami lagi Dan kini Sri mengalami kejadian yang sama dengan adiknya Santi Tapi aku berpikir Ini adalah sebuah pansingan Agar aku keluar dari benteng Yasin Mubin Karena tumbal turunan akan meminta persembahan setahun satu nyawa Mau tidak mau aku harus keluar untuk mengambil Sri Yang kini sedang kerasukan Dengan mata kepalaku sendiri Aku melihat tubuh Sri yang kini sedang kaku di ruang tengah Lidahnya terjulur seakan ada yang sedang mencekiknya Sedangkan kedua tangannya terlihat seperti sedang menahan cekikan Dan mata batinku melihat dua ekor ular besar sedang membelit tubuh Sri Lepaskan dia Aku yang sedang kalian cari Bentahku sesaat setelah kedua mataku terpejam Bagus kalau kamu tahu Jawab salah satu dari keduanya Kedua sosok ular itu pun kemudian melesat keluar menembus dinding rumah Aku segera menyapukan kedua telapak tanganku pada wajah Sri Kemudian memintanya untuk kembali ke kamar Aku beranjak secepat mungkin untuk kembali ke kamarku Duduk bersihlah sambil menutup mata Memfokuskan hati dan pikiranku Lebih baik kalian kembali kepada yang mengirim kalian Si tua bangka yang tak punya hati itu Bentahku Kurang ajar Berani-beraninya kamu menyuruh kami untuk pulang Jawab sosok wanita yang bertubuh pendek Yang dibarengi dengan sebuah desisan Kalian bukan lawanku Suruh sudirat yang berhadapan denganku Kali ini aku memang sengaja bersikap jumawa Sambil menyilangkan pedang siriasin Sinar perak yang berkelebat disertai dengan desingan angin Dari setiap kibasan Membuat nyali salah satu wanita siluman ular itu surut Dia mundur selangkah ke belakang Jangan takut Raih Anak manusia ini hanya menggertak kita Ujar salah satu wanita siluman ular yang bertubuh agak pendek Sambil mengibaskan selendang hijau miliknya Satu hawa dingin menyeluruh mengarah ke arah dadaku Disusul oleh sebuah serangan yang sama yang datang dari sebuah kibasan selendang Dua hawa dingin menyeluruh dari arah yang berbeda Aku segera memutar pedang siriasin Untuk menangkis dua hawa dingin yang datang itu Disus Disus Dua hawa dingin yang menyerang berbenturan dengan angin dari putaran pedang siriasin Dua wanita siluman ular itu pun saling beradu pandang Melihat benturan itu yang kemudian disertai dengan anggukan kepala Kedua wanita siluman ular kemudian merapatkan kedua telapak satu sama lain Disertai dengan sebuah teriakan Kedua telapak yang bersatu kemudian dipukulkan ke arahku Yang kemudian mengeluarkan sebuah larik sinar hijau Aku yang sudah waspada dengan segera memukulkan telapak tanganku ke atas tanah Dengan energi Zalzalah Disusul dengan pukulan Jibril untuk menyongsong larik sinar hijau yang meneru itu Dua kekuatan pun saling beradu yang kemudian menimbulkan gemah membahana Disusul sebuah kuncangan yang dahsyat Pukulan Zalzalah mengakibatkan dua wanita siluman ular terpental Melihat hal itu Segera pedang siriasin berkelebat Lalu terdengar suara ceritan dari kedua wanita siluman Seiring dengan menggelindingnya dua kepala wanita siluman ular itu Setelah mengucap dan sujud syukur Aku segera memungut dua kepala dari wanita siluman Yang kini sudah berubah menjadi dua kepala ular biasa Pagi-pagi sekali Mbak Sudirat sudah duduk di kursi kayu Di tanah kosong sebelah rumah Jari-jari tangannya penuh dengan hiasan batu akik Juga sebuah gelang akar bahar dengan bentuk seekor naga Melilit di pergelangan tangannya yang tengah memegang cangkir kopi Mana itu sopir munduk? Tanya Mbak Sudirat pada hari hati yang sedang duduk menemaninya Bentar, dok panggilkan Jawab hari hati sembari beranjak Aku yang sedari tadi menyaksikan dari balik jendela Langsung keluar dari kamar dan melangkah lewat pintu belakang Sementara hari hati lewat pintu depan Assalamualaikum Mbak Salamku Hei Jawab ketus Mbak Sudirat Aku segera duduk di hadapan Mbak Sudirat Aroma darah begitu kentara tercium di hidungku yang keluar dari badannya Orang seperti Mbak Sudirat yang bersekutu dengan siluman ular Memang bisa dikatakan jarang sekali tersentuh air Jadi jangankan untuk bersuci Kadang mandi pun belum tentu satu bulan sekali Kamu siapa namanya le? Kuduh Dan jangan main-main Cepat kembalikan ular-ular itu Kali ini Mbak Sudirat berbicara tanpa basa-basi lagi Maaf Mbak Mereka sudah pulang Tinggal kepalanya yang saya kubur di bawah pohon mangga itu Jelasku sambil menunjuk ke arah pohon mangga dengan ibu cariku Setan alas Kamu sudah berani-beraninya membunuh kawan-kawanku Seru Mbak Sudirat sambil menggembrak meja Pilihannya cuma dua Mbak Membunuh atau terbunuh Saya pikir Mbak juga akan melakukan hal yang sama Bila berada di posisi saya Jawabku dengan tetap bersikap santun Suara langkah hariyati kemudian menghentikan obrolanku dengan Mbak Sudirat Mbak, saya mau pulang nanti siang Saya pamit ya Mbak Ucap hariyati berpamitan Mbak Sudirat hanya menganggup Lantas tangannya merogoh saku bajunya Duk, ini uang buat bayar gaji sopirmu Berikan Ujar Mbak Sudirat Mas Wi, itu dikasih sama Mbak Ucap hariyati Aku yang mendengar itu segera menerima uang yang diberikan oleh hariyati Dan setelah siang datang Kami pun segera berangkat Selama dalam perjalanan pulang Tidak ada kendala sama sekali Hanya saja perasaanku menjadi tidak enak Dan aku seakan-akan merasakan ada yang sedang mengikuti Tapi aku hanya diam Sebenarnya aku ingin menolak pemberian dari Mbak Sudirat Tapi aku juga harus menjaga perasaan hariyati Setibanya di rumah Setelah semua barang-barang bawaan masuk ke dalam Kami disambut oleh anak-anak yatim piatu Juga anak-anak terlantar yang selama ini ditanggung kehidupannya oleh hariyati Mereka bergantian menyalami kami Tih, ada kain hitam yang gak kepake Tanya aku Sa, Lisa Tolong ambilkan kerudung mama yang warna hitam ya sayang Ucap hariyati pada Lisa Anak angkatnya yang berusia 10 tahun Iya mah Jawab Lisa seraya berlari menuju kamar hariyati Dan tak lama kemudian datang dengan membawa sebuah kerudung berwarna hitam Lalu menyerahkan kepada hariyati Ini mas Tapi ngomong-ngomong buat apa sih mas? Tanya hariyati dengan sedikit heran Buat ini ti? Jawabku sambil menunjukkan uang yang diberikan oleh mbak Sudirat Maksudnya mas? Tanya hariyati heran menganyitkan dahi Maaf ya ti Ini hanya sekedar berjaga-jaga Mbak Sudirat termasuk orang yang kikir Seperti yang sampean katakan Mas merasa ini ada sesuatu Sesuatu yang tidak bisa mas jelaskan Jawabku Jelaskan aja mas Biar aku juga paham maksud dari simbahku Balas hariyati Biasanya Para pemuja siluman ular Atau orang yang melakukan pesugihan siluman ular Akan memberikan sesuatu benda berupa apa saja Termasuk uang Dan uang itu sebagai tanda Bahwa orang yang akan menjadi tumbal Adalah pemegang uang itu Biasanya uang itu sudah diritualkan terlebih dahulu Lalu memberitahukan pada siluman ular Untuk mengambil tumbal yang sudah ditandai dengan uang yang sudah diritualkan tadi Tapi sebelumnya Maswi minta maaf Jelasku Gak apa-apa mas Aku segera meminta hariyati untuk masuk Dan kemudian hariyati membuka lemari tersebut Ternyata kedua keris dan kotak kayu sudah berada dalam lemari Ngeri Kok bisa ya mas Hariyati terheran Ya bisa Kan ini bukan kejadian pertama Jawabku sambil kembali duduk Dan melipat uang dari Mbah Sudirat Dan membungkusnya dengan kain hitam Aku tahu bahwa Mbah Sudirat akan menjadikan aku sebagai tumbal Untuk menambah kekayaan dan juga ilmunya Aku pun merasakan Kehadiran sosok yang akan membawaku sebagai tumbalnya Brolog ireng namanya Dia tertawa panjang Sesaat setelah aku memfokuskan hati dan pikiran Dan berada di dimensi lain Brolog ireng adalah seekor ular berwarna hitam Yang mungkin besarnya sama dengan batang pohon kelapa Sosok itu datang niatan ingin membawaku Sosok ular hitam utusan dari Gua Raja Naga Lokasi Gua Raja Naga sendiri terletak berseberangan dengan Pulau Nusakambangan Dan terdapat di Pulau Jawa Malam ini brolog yang mendesis Tubuhnya membentuk lingkaran dengan kepala yang terus bergerak maju mundur Seakan siap menyerang Aku tahu utusan Gua Raja Naga bukan seperti suruhan Mbah Sudirat yang bisa dikalahkan dengan mudah Lalu dengan tiba-tiba Tubuh ular itu menerjangku Aku sendiri sudah waspada Segera pedang siriasin berkelebat menebas tubuh ular hitam itu Dan betul dugaanku Pedang siriasin tidak mampu menembus kulitnya Aku terperancat dan segera mundur untuk menyiapkan pukulan Jibril Kepala ular hitam itu melesat dengan mulut terbuka Dan tarin yang keluar siap menusuk tubuhku Pukulan Jibril cepat mengenai kepala ular besar itu Dan yang terjadi Kepala ular itu hanya terhenti sejenak Saat terhantam pukulan Jibril Lalu selanjutnya kembali menerjang Aku merasakan tubuhku begitu sesat Saat ular itu mulai melilih tubuhku Aku hanya memenjamkan mata Kembali menyatukan hati juga pikiran Sebagai manusia yang tiada daya dan upaya Jika malam ini gusti Allah berkehendak Maka tak ada siapapun yang mampu menghalanginya Dan upaya terakhirku Tiada lain hanyalah berdoa meminta pertolongannya Di saat saat terjepit dan tersudut ini Aku masih sempat berpikir Bahwa yang kulawan ini baru-baru utusannya saja Apalagi jika aku harus melawan Nyimas Agung Penguasa Gua Raja Naga Mulut ular itu terbuka lebar Dan aku masih hanya bisa pasrah dengan mata terpejam Tapi kemudian sesosok bayangan putih berkelebat cepat Sosok yang berselempang kain dengan wajahnya yang bersinar Sosok itu kemudian tersenyum kepadaku Belum Belum Ujar pelan sosok itu Belum saatnya kamu berkiwi Lanjut suara sosok itu Begitu penuh wibawa Sebuah gerakan tangannya terlihat memukul ke arah kepala ular Yang kini tengah bersiap untuk melahap kepalaku Aku merasakan belitan ular itu kemudian melonggar Dan ular itu seakan menunduk pada sosok berselempang kain itu Sampaikan salamku pada ratu Munyimas Agung Dan bebaskan anak ini Dari aku Paku Bumi Tatar Kulon Ucap kakek tua berselempang kain putih Aku yang mendengar percakapan itu kemudian menganyitkan kening Ketika sosok itu memperkenalkan dirinya Paku Bumi Tatar Kulon Siapa sebenarnya sosok kakek-kakek yang menyebut dirinya sebagai Paku Bumi Tatar Kulon itu Batinku penasaran Ular sebesar pohon kelapa itu pun tiba-tiba pergi begitu saja Aku yang melihat hal itu Untuk sesaat hanya bisa terdiam Masih tak percaya Rasa sesak dalam rongga dadaku pun hilang Dan setelah merasa lega Aku segera menyalami dan menciumi tangan kakek tua yang berselempang kain putih itu Kamu mau tanya siapa aku kan Tidak perlu tahu siapa aku Aku datang karena diminta oleh leluhurmu Yang merupakan abdi dalam Dan aku hanya ingin mengingatkanmu Bahwa kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan utusan gua Raja Naga Kalau hanya mengandalkan semua yang kamu miliki Ia hanya akan bisa digalahkan dengan Jelas kakek tua itu terhenti Dengan apa kek? Tanya aku semakin penasaran Dengan asma empat nabi yang diibaratkan lautan Maka semua ilmumu adalah ikan-ikannya Empat asma nabi itu yang ingin aku berikan padamu Agar kamu bisa bebas dari kejaran siluman ular Ucap kakek paku bumi sambil membisikkan asma empat nabi Terima kasih kek Ujarku sambil merapatkan kedua telapak tangan di depan dada Gebungkan asma empat nabi dengan telaga Al-Kawasar Insyaallah Kamu bisa terbebas dari ular itu Mungkin saat ini dia melepaskan dirimu Karena melihatku Tapi suatu saat Pasti akan datang kembali untuk menjemputmu Leluhur mulah yang memintaku untuk menyelamatkanmu Wangsa di reja pun tak akan mampu berbuat banyak Ketika harus berhadapan dengan penguasa kuwa Raja Naga Hanya itu yang bisa aku berikan padamu Kelak Suatu saat Jika kamu datang bersiarah ke makam leluhurmu Kamu akan tahu siapa aku Aku harus pulang sekarang Jaga dirimu baik-baik Wassalamualaikum Ucap kakek paku bumi Dan seketika dia menghilang Kedua mataku tak lagi melihat wujudnya Wassalamualaikum Jawabku Atas petunjuk seorang ulama Haryati pun kemudian menjual semua hartanya Dan tidak sedikit menyedegahkan hartanya di jalan Tuhan Semua ini dilakukan untuk menebus semua dosa-dosanya Yang hampir seumur hidupnya bersekutu dengan Jin Atas ajaran bahnya Sudirat Ada sebuah kejadian yang cukup aneh menurutku Dimana salah satu ruko milik Haryati yang disewakan Selalu mengorbankan penyewanya dengan cara yang sepele Sehingga ruko itu tak ada lagi yang mau menyewa Bahkan dijual dengan harga yang terbilang cukup murah pun Tetap tidak laku-laku Hingga pada suatu hari Ada seorang pemuda yang bernama Asep Yang hendak menyewa ruko tersebut Haryati pun menceritakan semua yang terjadi dengan ruko tersebut Dan meminta Asep untuk mencari tempat yang lain Tapi Asep tetap bersih keras Dan dengan nada sombong Asep menceritakan asal usulnya Dia kekeh ingin menyewa ruko tersebut Kang Asep tidak perlu menyewa Pakai saja Tapi jangan menyalahkan dan menuduh saya yang lain-lain Jika terjadi sesuatu Saya sudah mengingatkan Kang Asep sebelumnya Apapun yang terjadi Semua risiko ditanggung sendiri Ujar Haryati Tenang saja bu Yang begituan biar jadi urusan saya Bukan sesuatu hal yang harus ditakutkan Lagian saya ini berguru bu Jadi tidak usah khawatir Balas Kang Asep dengan Jumawa Mendengar ucapan Kang Asep Aku pun tersenyum Karena aku tahu Bahwa Mbah Sudirat telah menanam beberapa siluman ular di ruko tersebut Untuk mengambil nyawa sebagai tumbal Untuk kekayaan dan menambah kesaktian ilmunya Aku yang pernah masuk ke dalam ruko itu Merasakan sebuah energi yang cukup besar Dengan bau menyengat khas ekor ular Baru saja seminggu Kang Asep menempati ruko tersebut Dia ditemukan nyaris tewas di dalam ruko Kang Asep mengalami muntah darah terus menerus Dan akhirnya dibawa oleh keluarganya untuk diobati di kampung halamanya Hal tragis juga menimpa kepada salah seorang pembeli rumah Haryati Dua hari setelah membeli rumah itu Badannya langsung demam Lalu pada hari ketiga dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit Setelah dirawat sebelumnya Tragis Aku membuka lipatan kain hitam yang berisi uang pecahan terbesar Masih tersusun rapi Di hadapan Haryati aku menunjukkan uang itu Ti Mari kita lihat uang ini Agar kamu tahu yang sebenarnya Ucapku Mau diapakan uang ini mas? Jawab Haryati penasaran Aku tidak menjawab Tapi segera beranjak menuju dapur Lalu merebus air dalam panci Kemudian memasukkan uang pemberian dari Mbak Sudirat ke dalam panci dan menutupnya Selang setengah jam kemudian Aku meminta Haryati untuk membuka tutup panci itu Uang yang mengepul menebar bau busuk Tidak jauh beda dengan bau telur yang busuk Hingga Haryati muntah Dan uang itu kemudian berubah menjadi lembaran daun Itulah Ti Sihir dari setan Ucapku sambil menunjuk ke arah panci Dimana lembaran daun menimbulkan aroma busuk Apa nanti tidak akan menimbulkan efek yang mengancam keselamatan mas sendiri? Tanya Haryati Insya Allah tidak Ti Doakan saja Jawabku Ti Ingat Jangan lupa sholat lima waktu Dan dawamkan apa yang diancurkan oleh Pak Kiai Karena mas sendiri belum tentu bisa menjagamu selamanya Jangankan untuk menjaga dirimu Saat ini mas merupakan salah satu tumbal yang sudah ditandai Jelasku Aku tidak habis pikir dengan Simbah Kok tegas sekali mengorbankan keturunannya Kalau nanti saatnya tiba Mungkin aku juga akan menjadi tumbal berikutnya Sementara dosa-dosaku tidak sebanding dengan amalku Pujar Haryati dengan raut wajah yang sedih Malam pun datang Malam pun datang sesuatu hal terjadi di luar kebiasaanku Setelah selesai sholat isya Aku merasakan kantuk yang begitu berat Hingga aku tertidur di atas ajadah Dalam mimpi aku melihat wangsa direjah Terus mengaum tiada henti Karena kini dia tengah dililit oleh seekor ular yang berukuran sangat besar Lalu tak berselang lama aku mendengar sayup-sayup sebuah suara yang sangat aku kenal Kenapa nak sampai terlena begitu Tuh Lihat kawanmu lagi tersiksa Bisik sebuah suara yang terasa begitu dekat Dibarengi dengan sebuah belayan lembut di rambut kepala aku Nek Aku berteriak dan langsung terbangun Ya Allah Seraya mengusap wajah dan merasakan suasana hati yang tidak enak Hmm Terjadi sesuatu pada wangsa direjah Kumamku Aku segera duduk bersilah Menyatukan hati dan pikiran Larut dalam kebesaran nama Tuhan Dan Wuss Aku tengah berada dalam dimensi dunia lain Ternyata benar Wangsa direjah tengah dibelit oleh sebuah ular hitam yang begitu besar Auman wangsa direjah terdengar begitu lemah Melihat hal itu Aku tidak ingin kehilangan wangsa direjah secepatnya Aku membaca asma empat nabi dan doa telaga kawusar Sebuah hawa yang begitu sejuk menerpaku Disertai dengan sebuah cahaya ungu yang mengitari tubuhku Lalu menyebar menyelimuti tubuh ular hitam yang kini tengah membelit wangsa direjah Secara perlahan-lahan ular itu melonggarkan belitanya Lalu tubuh ular itu seakan menjauhi cahaya ungu Ular hitam itu mundur beberapa meter Lalu merubah wujudnya Separuh badannya berbentuk tubuh manusia dengan jenggot panjang yang hampir menyentuh tanah Rambutnya juga tidak kalah panjang Hanya saja bagian tengah kepalanya ditumbuhi dengan dua tanduk yang bercabang Aku pun segera mengelus kepala wangsa direjah Waras kersaning Allah Walu ia wangsa direjah Batinku sambil meniup kepala wangsa direjah Ternyata saat aku tertidur Wangsa direjah mencoba menghalangi berolok ireng yang datang Dan hendak menjemputku Hingga terjadi pertempuran yang dahsyat Mungkin seandainya jika tidak dihalangi oleh wangsa direjah Bisa jadi aku telah jadi bagian dari tumbal dari keserakahan basu dirat Kita kembali bertemu lagi berolok ireng Kamu telah mencelakai dan hampir membunuh wangsa direjah Kamu memang hebat Siluman yang memiliki kesaktian sepertimu Hanya dimiliki oleh siluman yang berumur ratusan tahun Pujarku Hahaha Kali ini aku tidak akan membebaskanmu Aku juga tidak akan peduli jika kakek tua bangka yang menyelamatkan dirimu tempoh hari Akan datang kembali untuk menyelamatkanmu Manusia sepertimu termasuk manusia yang paling enak untuk dimakan oleh bangsaku Dan aku akan sangat bangga Bila bisa membawamu sebagai persembahan untuk nyimas agung Ayo Sebut dan panggil Tuhanmu Sebelum aku membawamu Tantang berolok ireng dengan tawanya yang bergema Aku segera menyiapkan pukulan jibril dan juga guncangan jel-salah Dibarengi dengan hijib kursi Dengan satu hentakan disertai sebuah teriakan Aku hantamkan dua pukulan secara berbarengan Satu larik sinar putih dan guncangan dahsyat pun menggelegar Cuma segini saja kemampuanmu Ajak berolok ireng sambil menarik nafas Kemudian mengembuskannya untuk menghalau dua pukulanku Dan kedua pukulanku mampu dibatahkannya hanya dengan tiupan dari mulutnya Brolok ireng kembali menarik nafas Dan dengan satu hentakan kakinya Dia meniupkan ke arahku Wuss Sebuah angin berhawap panas datang bagaikan pusaran puting beliung Berputar mengelilingi tubuhku Tak terelakan Tubuhku tertelan pusaran angin panas itu Dan keringat pun mulai mengucur deras Empat asman nabi adalah lautan Dan ilmu-ilmu itu adalah ikan Batinku Aku segera merapal asma empat nabi Dan doa telaga kausar yang telah diajarkan oleh kakek paku bumi tatar kulon Sebuah cahaya ungu tiba-tiba datang menyelimuti Dan membungkus tubuhku Hingga pusaran angin puting beliung itu tak mampu menelanku Dan secara perlahan menjauhi Lalu hilang di balik tubuh brolok ireng Melihat serangannya bisa dipatahkan Brolok ireng kemudian mengangkat tangannya ke atas Seketika petir menyambar Dan suara kuntur saling bersahutan Dan tubuh brolok ireng pun terpecah menjadi tujuh Aku tahu Ini adalah ilmu pemecah raga tingkat tinggi Dan ilmu ini hanya dimiliki oleh bangsa siluman dalam serata tinggi Kini ketujuh tubuh brolok ireng menyerangku kembali Dan berusaha menjebol tameng asma empat nabi Dan aku betul-betul tidak berdaya Hanya mampu berlindung kepada gusti Allah dengan wasilah asma empat nabi Mataku terus terpejam Hatiku memuji keagungan Tuhan sang pencipta Dan mulutku larut dalam bacaan doa asma empat nabi Pukulan demi pukulan yang berhawa panas dari ketujuh wujud brolok ireng Terus menyerangku dengan bertubi-tubi Aku yang masih diselimuti oleh cahaya ungu mulai merasakan kepanasan Dan aku terus mencari cara agar bisa keluar dari situasi ini Segera aku gabungkan pukulan Jibril dengan doa telaga kausar Dua pukulan yang berbeda karakter Antara hawa panas dan sejuk telah siap di tangan kananku Dari sikut sampai jari tanganku berselimut cahaya putih Lalu tangan kiriku telah terisi dengan pukulan jel-jelah Aku terus menunggu waktu yang tepat Agar bisa melayangkan serangan balik kepada brolok ireng Hahaha Manusia Kamu hanya bisa sembunyi di balik perisai itu Apa sudah tidak ada lagi kemampuanmu untuk menghadapi aku? Hah? Ajak brolok ireng yang sengaja memancing diriku untuk keluar Cukup lama ketujuh tubuh brolok ireng menggempurku Hingga brolok ireng akhirnya menarik semua pecahan raganya Untuk kembali bersatu Inilah saatnya bagiku untuk keluar Dan di saat yang tepat aku langsung menarik perisai asma empat nabi Lalu menyerangnya dengan tiba-tiba Sebuah serangan menderu langsung mengarah ke arah tubuh brolok ireng yang tengah lengah Disusul dengan serangan berikutnya Sebuah serangan yang berisi empat pukulan dengan hawa yang berbeda Mengarah ke tubuh brolok ireng Dan dengan cepat Dan dengan cepat Dua tangan brolok ireng diangkat ke atas Tapi terlambat Empat pukulan saling beruntun menghantam tubuhnya Hingga membuat tubuh brolok ireng terpental Dengan sisa-sisa tenaganya Brolok ireng berusaha beringsur dengan tubuh yang limbung Pengecut Memang anak manusia pengecut Menyerangku ketika aku sedang lengah Apa karena kamu takut? Hah? Ujar brolok ireng sambil memegangi dadanya yang terluka Cih Padahal kau yang datang menyerangku saat aku tengah tertidur Jawabku tak kalah garang Hari ini kamu menang Tapi ingat Aku akan kembali datang untuk mencarimu Dan membawamu sebagai persembahan untuk nyimas akung Sang penguasa kuwa raja naga Cetus brolok ireng Brolok ireng Kita sudah sampai disini urusan kita Dan diantara kita Tak ada lagi saling sengketa Ujar ku Hanya ada satu pilihan untukmu Bunuh aku Atau bunuh yang namanya sudirat Yang telah menjadikan dirimu sebagai tumbal Dan persembahan untuk nyimas akung Tantang brolok ireng Aku tidak akan menerima tawaranmu Karena aku punya pilihan sendiri Jawabku sambil kembali merapal doa al-zal-zalah dalam hatiku Apa pilihanmu wahai manusia? Suara brolok ireng bergema Mengirimu kembali pada penguasa kuwa raja naga Sebagai bentuk perlawananku Jawabku seraya memukulkan telapak tanganku Tubuh brolok ireng yang limbung semakin terhuyung-huyung Paduan empat asma nabi dengan doa telaga kausar Membentuk cahaya ungu Membungkus tubuhnya Lalu terbang ke arah selatan Setelah berbagai kejadian yang menimpa Baik itu gangguan yang terjadi Kepada beberapa pembeli harta kekayaan Hariati Dan juga pertempuranku dengan brolok ireng Yang hampir saja merenggut nyawaku Aku kemudian diminta oleh Hariati Untuk kembali mengantarkannya ke kampung halamanya Dan aku pun mengiakan permintaannya Semua barang-barang sudah berada di dalam mobil Aku kembali menanyakan untuk memastikan Hariati Tentang kesiapan mental juga fisiknya D Apa benar kamu sudah siap lahir batin? Tanya aku Siap mas Mas sendiri sudah siap? Tanya balik Hariati Ini sebuah resiko dari apa yang akan kita jalani Hanya dengan kembali ke kuwa raja naga Semoga semuanya akan kembali seperti sediakala Jawabku Oh iya mas Gimana maswi bisa melepaskan diri dari tumba lembahku? Tanya Hariati penasaran Aku menarik nafas dalam-dalam Sebelum menceritakan semua kejadian Tentang bagaimana pertempuranku dengan brolok ireng Yang hampir saja merenggut nyawaku Mendengar semua ceritaku Hariati hanya bisa terdiam Menuntuk dengan perasaan bersalah Maaf ya maswi Gara-gara aku Mas jadi harus ikut terseret dalam semua ini Yang bahkan taruhannya adalah nyawa mas sendiri Ucap Hariati Ini semua sudah menjadi resikoku Ketika aku memutuskan untuk membantumu Aku sudah memikirkannya Kamu tidak usah khawatir ti Insya Allah kusti Allah akan membantu kita Jawabku dengan pandangan tetap lurus ke depan Memegang setir Iya mas Jawab Hariati singkat dengan kepalanya yang tetap tertunduk sedih Aku tahu bahwa saat ini Hariati sedang sedih Harga dirinya pasti sedang terkoyak-koyak Saat semua tudingan ditunjukkan ke arahnya Tentang semua korban yang berjatuhan Setelah membeli properti Hariati Entah sudah berapa kali Aku juga diminta untuk bantuan dari para pembeli propertinya Untuk membersihkan gangguan-gangguan gaib yang terjadi Tapi aku selalu menolak Karena ada pertimbangan yang lain Semua pembeli properti Hariati Kini menjadi sasaran tumbal berikutnya Ini terjadi dikarenakan cucu-cucu perempuan dari Mbah Sudirat Lebih memilih hidup sendiri Daripada harus mengorbankan suaminya Bahkan keturunannya Hal ini menyebabkan Mbah Sudirat mau tidak mau Harus mengambil korban tumbal di luar keturunannya Laju kendaraan terhenti di sebuah rumah makan Di sekitaran sebuah kota Aku bersama Hariati segera turun untuk melaksanakan sholat asar Dan setelah itu duduk di salah satu meja Untuk mengisi perut yang mulai berbunyi Ti, nanti kalau sudah sampai tempat tujuan Kamu teruskan perjalanan menuju kampungmu Aku berniatan akan menyambangi gua Raja Naga Ucapku memulai pembicaraan setelah perut terisi Aku ikut mas Jawab Hariati Jangan terlalu berbahaya Jawabku sambil menuang kopi panas di piring kecil Coba kalau dari dulu aku mengenal sampean Mungkin hidupku bakalan ada yang mengingatkan dan membimbing Ucap Hariati disertai tatapan mata yang sendu Kita punya jalan hidup sendiri-sendiri Ti, mungkin pertemuan kita tidak akan terjadi Bila bukan ganda kusti Allah Jawabku Aku lelah dengan semua ini mas Ucap Hariati sambil menyandarkan kepalanya di bahuku Waduh, bahaya ini Batinku sambil berusaha untuk kembali menyadarkan Hariati Agar tidak menyandarkan kepalanya di bahuku Sambil mengangkat kepalanya Sudut mata Hariati menatap ke arahku yang cuek Sambil mengisap rokok Akhirnya kepala Hariati duduk dengan tegak kembali Hanya saja jemari tangannya yang lembut Memegangi jemari tanganku Aku merasa tenang dan nyaman saat berada di sampingmu mas Ujar Hariati setengah berbisik Aku semakin salah tingkah dengan perlakuan Hariati Dadaku pun berdekup dengan kencang Aku berusaha untuk melepaskan tangan Hariati Dengan kembali menuang kopi ke dalam piring kecil Mas Panggil Hariati dengan suara lembut Iya ti Jawabku dingin Mau gak jadi suamiku? Tanya Hariati dengan tatapan penuh harap Sebelum aku menjawab Hariati kembali bersuara Eh jangan mau deh mas Nanti malah dijadikan tumbal sama mbakku Hehehe Nanti aku malah akan kehilangan dirimu Ucap Hariati sedikit dengan nada manja Mendengar semua perkataan Hariati Aku semakin menjadi kikuk Memang sebagai lelaki Aku akui kalau Hariati terbilang wanita yang cantik Juga lembut Tapi dibalik kecantikan dan kelembutan Hariati Ada sesuatu yang mengerikan Aku kembali segera mengalihkan pembicaraan ke arah lain Karena aku merasa tidak enak Dan Hariati pun paham dengan maksudku Setelah berbincang-bincang ringan Kami pun segera meneruskan perjalanan kami kembali Akhirnya aku tiba di sebuah pantai Dengan membawa sebuah bungkusan Yang berisi benda-benda bertuah Milik mbak Sudirat Sedangkan Hariati aku minta Untuk meneruskan perjalanan ke kampung halamanya Setelah lumayan lama Aku menyusuri pantai Akhirnya aku menemukan sebuah lubang gua Dan aku yakin Jika itu adalah gua Raja Naga Untuk menemukan gua ini Tentu tidak sembarangan Tidak akan bisa orang biasa menemukannya Seolah-olah gua ini terlindungi Dengan pelindung tak kasat mata Hanya orang-orang dengan niatan tertentu Atau mempunyai kemampuan tertentu saja Yang bisa menemukannya Aku berjalan dengan pelan Selangkah demi selangkah Sambil mengamati sekitar Dan tiba-tiba saja Aku merasa pundaku ditepuk dari arah belakang Sontak aku kaget Dan langsung berbalik Karena sebelumnya aku tidak merasakan Kehadiran seorang pun Kamu mau ngalap berkah toh Tanya seorang laki-laki Yang kemudian mengaku sebagai Juru kunci gua Raja Naga Saya hanya ingin menikmati alam saja pak Tidak ada maksud untuk ngalap berkah disini Jawabku sambil menggelengkan kepala Kamu jangan bohong Aku sudah dibisiki Bahwa akan datang satu orang yang akan melakukan tirakat disini Dan aku percaya kalau orang itu adalah kamu Aku lihat-lihat juga Kamu ini kayaknya bukan penduduk sini Ucar juru kunci Hmm Hebat juga dia bisa menebak tujuanku Gumamku dalam batin Jangan heran Aku tahu maksudmu yang sesungguhnya Dan aku harap kamu untuk membatalkan niatmu Sebelum semuanya terjadi Masih ada waktu untuk mengurungkan semuanya Dan kamu akan selamat Juga bisa keluar dari sini dengan hidup-hidup Terang juru kunci sambil mengajakku berjalan menyusuri pantai Maaf pak Aku hanya ingin menyelamatkan kehidupan seseorang Yang menjadi panutan bagi kaum du'afa dan anak-anak yatim Jawabku Meskipun tujuanmu untuk menyelamatkan kehidupan seseorang Tapi tidak mungkin bisa memutus perjanjian keramat Antara pemuja dan yang dipuja Si pemuja telah menikmati semua kekayaan yang diberikan Dan pada akhirnya Bila sudah tidak ada lagi yang dipersembahkan Maka jiwanya yang akan diambil Itu sudah kesepakatan keip mereka Ujar juru kunci Tapi pak Ini kasusnya lain Jawabku Aku tahu kasusmu adalah pesukihan sedara Yang menumbalkan semua keturunan yang berkelamin perempuan Karena dari anak dan cucu akan lahir keturunan-keturunan baru Yang memang sudah disiapkan untuk dijadikan tumbal Dan selama semua tumbal terpenuhi Maka kehidupan yang berkelimang harta Akan dinikmati keturunan-keturunan Juru kunci Juru kunci menarik nafas dan mengajakku untuk duduk di bawah pohon di tepi pantai Kecuali apa pak Tanya aku penasaran Kecuali semua keturunannya sudah habis Maka semua akan berakhir Jawab juru kunci Jadi aku tidak bisa menyelamatkan seseorang itu pak Tanya aku memastikan Bisa dan tidak bisa Karena semua akan kembali pada pelaku pesukihan itu sendiri Kamu lihat pulau kecil di tengah lautan itu Ucap juru kunci sambil menunjuk ke sebuah pulau kecil yang terlihat dari tepi pantai Iya pak Saya lihat pulau itu Jawabku Pergilah ke sana Barang-barang yang kamu bawa harus dikembalikan Jawab juru kunci sambil menatap ke arahku dan menganggukan kepala Lalu berbalik badan meninggalkan aku yang tengah menatap pulau kecil di tengah laut Yang terlihat diselimuti kabut Setelah mencari perbegalan di warung sekitar Dan atas kesedihan salah satu warga setempat Yang bersedia mengantar ke pulau yang dituju Akhirnya aku mendaratkan kaki di pulau kecil yang lumayan jauh dari tepi pantai Aku pun meminta kepada orang-orang yang mengantarku untuk dijemput kembali keesokan harinya Kulangkahkan kaki menyusuri pulau ini lebih dalam Angin terasa begitu kencang menerpa tubuhku Dinginnya terasa seperti tusukan jarum yang menghujam Aku bersegera untuk mencari tempat yang cukup aman Agar bisa terlindung dari angin Aku kemudian mencoba untuk mengumpulkan bedaunan dan ranting-ranting kering untukku buat api unggun Setelah menyala dengan segera aku menuang air panas dalam termos Yang sebelumnya sengaja kupinjam dari warung warga sekitar Kini secangkir kopi panas menemaniku di dalam pulau kecil tak berpenghuni ini Aku merasakan banyak sekali mata yang menatap ke arahku Juga kelebatan-kelebatan sosok astral yang lalu lalang Seakan ingin menunjukkan keberadaannya Dan juga menunjukkan rasa ketidaksenangannya akan kehadiranku Segera kubuka ikatan dari sarung bantal Dan ku keluarkan dua bilah keris Serta satu kotak kayu Juga satu sosok wayang kulit bergambar buto Satu persatu semua barang-barang mistis ku keluarkan Dan ku letakkan di atas tanah Hal pertama yang harus dilakukan adalah Mempentengi diri dengan asma empat nabi Juga hijib kursi Karena aku sadar Bahwa barang-barang ini bukanlah barang biasa Barang-barang ini mengandung energi negatif yang besar Aku segera duduk bersilah menyatukan hati dan pikiran Larut dalam kemaha besaran Tuhan Hatiku terus menyebut asma Allah Mulutku mengucap solawat Sebuah gerakan kemudian terjadi Dimana keris yang berukuran pendek Kemudian bergetar dengan sendirinya Lalu disusul oleh keris berluk 13 Dan sosok wayang kulit yang kini juga ikut bergetar secara bersamaan Dan tiba-tiba saja Keris pendek itu berdiri dengan sendirinya Lalu bergerak memutar Serta meloncat menjauh sekitar 2 meter Kemudian melesat ke atas berselimut cahaya hitam Lalu hilang dalam kegelapan malam Satu deru angin kemudian terdengar menyambar Gus Wayang kulit itu terus berkelebat menyambar kian kemari Begitu juga dengan keris panjang yang terus bergetar Dan kemudian berdiri Lalu bilahnya naik turun Seakan hendak keluar dari sarungnya Aku yang paham dengan kondisi ini Segera menyambar keris panjang itu Tanganku pun ikut bergetar karena tertarik oleh energi dari keris itu Ibarat seorang dalang yang tengah memainkan wayang Sosok wayang kulit itu terus berkelebat menyambar tubuhku Kedua tangannya Kedua tangannya hidup Dan menunjuk-nunjuk ke arahku Tapi semua kelebatan dari wayang itu Terhalang oleh perisai dari 4 asma nabi Berupa cahaya ungu yang menyelimuti Aku terus menggenggam keris berluk 13 Yang terus merontah dan seolah-olah ingin keluar dari sarungnya itu Aku kemudian mencoba untuk meredam energi negatifnya Dengan colawat jibril Perlahan-lahan getaran keris luk 13 pun meredah Segera ku tarik perisai 4 asma nabi Dan menatap wayang kulit yang kini masih melayang-layang di udara Gus Wayang itu berkelebat menyambar Dengan mengeluarkan suara angin yang menderu Dengan menyebut asma gusti Allah Aku mencoba menarik bilah keris luk 13 Sebuah pamur hijau keluar dari bilah keris Dan dengan segera aku menyabatkan keris ke arah datangnya kelebatan wayang buto Wayang itu betul-betul hidup Dia melayang lebih tinggi dari sabetan kerisku Pulang Ini bukan tempatmu Atau kamu akan hangus di ujung keris ini Bentahku sambil mengacungkan keris yang bernama naga pertala ini Sendikodawuh gusti Sebuah suara terdengar oleh telingaku Seiring berkelebatnya sosok wayang kulit yang melesat ke dalam pulau itu Aku hanya tersenyum saat dipanggil gusti oleh sosok yang mendiami wayang kulit itu Seumur-umur baru kali ini ada makhluk astral yang membungkukan badan dan memanggilku gusti Masa bodoh pikirku Segera aku memasukkan kembali bilah keris dan menancapkannya di atas tanah Di sisi lain suara getaran semakin terdengar kencang dari kota kayu Bahkan kini tidak hanya bergetar Kota kayu itu juga berputar dan terbalik-balik dengan sendirinya Aku sebenarnya tahu bahwa batarakarang yang ada di dalam kota kayu itu Sedang berusaha untuk keluar Dia berusaha untuk menjebol kunci gaib yang aku pasang Dengan menyebut nama Tuhan yang maha pengasih dan penyayang Sedikit bergetar tanganku ketika akan membuka kota kayu tersebut Dan dengan cepat menggenggam sosok batarakarang ketika kota kayu itu telah terbuka sepenuhnya Batarakarang adalah jenglot seukuran boneka kecil Tingginya kurang lebih setinggi bumbu serokok Dua tangannya dilipat di depan dada Dengan kuku yang panjang Juga sepasang taring Separuh badannya berwujud ular dengan rambut yang panjang dan berwarna putih Aku musnahkan kamu Seruku sambil menatap ke arah mata batarakarang Mendengarkan ucapanku Mata batarakarang tiba-tiba bersinar dengan warna merah menyala Tubuhnya menggeliat hebat Seakan ingin keluar dari genggamanku Dengan mulut yang terbuka lebar Dan dua taring runcing seakan ingin menggigitku Melihat hal itu Aku segera mencabut keris naga pertala Dan mengarahkan ujung keris itu ke arah mulut batarakarang Berani kamu menggigitku Aku tusukkan ujung keris ini ke dalam mulutmu Ancamku Suasana malam semakin dingin Gelegar ombak terdengar bersahutan saling menyusul Menerpa karang-karang hitam di tepi pulau Aku tidak ingin berlama-lama Harus secepatnya menyelesaikan urusanku Dengan benda-benda bertuah milik Mbah Sudirat Dengan cepat tanganku memasukkan sosok batarakarang Dalam kobaran api unggun Sebuah ceritan menyayat terdengar oleh batinku Tubuh kecil batarakarang terlihat berkulingan Terlahap api yang menimbulkan bau sangit daging terbakar Asal dari api Kembali ke api Ucapku sambil menyandarkan punggungku di batu hitam yang terdapat disitu Aku kemudian bangkit untuk meraih termos air panas Karena hawa malam itu begitu dingin menusuk tulang Dan kembali kutuang air panas dalam termos Aku harus terjaga malam ini Untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang terjadi Pikirku Dalam kegelapan malam Dari kejauhan beberapa pasang mata seakan-akan terus memperhatikanku Aku mencoba bersikap tenang Sambil terus berdikir Dan tetap memperhatikan sekeliling Wis Satu cahaya hijau melesat dari dalam pulau Mengarah ke arahku yang tengah duduk bersila Kita bertemu lagi disini hai manusia Cetus satu suara yang merupakan suara seorang wanita Satu sosok tubuh berkemben Dengan hiasan selendang hijau di kepalanya Tiba-tiba telah berdiri di hadapanku Nyimas pandan sari Kumamku Ya Aku nyimas pandan sari yang kamu bakar Jawab nyimas pandan sari sambil menunjuk ke arah kobaran api unggun Jadi nyimas pandan sari lah yang bersemayam di dalam tubuh batara karang Batinku Selendang hijau milik pandan sari digibaskan Sebuah wadingin yang lembab menerjang ke arahku Aku sudah pernah merasakan bertempur dengan nyimas pandan sari sebelumnya Saat bentengku ditembus oleh empat helai rambutnya yang berubah menjadi empat ekor ular hijau Dan di pulau ini Kembali aku bertemu dan terlibat pertempuran secara gaib Dengan sosok nyimas pandan sari Aku tidak boleh main-main atau lengah sedikitpun Karena aku pernah merasakan kekuatan energi nyimas pandan sari Yang membuat kedua telingaku mengeluarkan darah Kibasan selendang yang mengeluarkan hawa lembab Kini aku halo dengan asma empat nabi yang berenergi sama Benturan dua energi ini tidak menimbulkan ledakan Tapi membuat tulang belulang terasa menggigil Hingga terasa ke dalam sum-sum Kikiku gemeretak menahan dingin Perut mual dan dada yang begitu terasa sesak Nyimas pandan sari pun sepertinya merasakan hal yang sama denganku Karena tubuhnya terlihat meneteskan keringat berbau amis Layaknya seekor ular Mulut mendesis dengan lidah bercabang Dan dua bola mata berwarna merah Tidak lepas menatap ke arahku Di saat yang bersamaan Aku dan nyimas pandan sari sama-sama menghentakkan kaki Dan yang terjadi selanjutnya Dua tubuh sama-sama tercengkang Berguling di atas tanah Beberapa pasang mata yang sedari tadi memperhatikan diriku dalam gelap malam Serentak keluar Saat menyaksikan tubuh nyimas pandan sari berkulingan Sosok-sosok siluman dengan berbagai macam wujud yang menyeramkan Dan rata-rata berwujud binatang Serentak mengepung diriku yang kini sudah berdiri Aku langsung menepuk tanah Dan memanggil wangsa direja Satu auman dahsyat menggelegar dan membahana Mendirikan bulu roma Dan menjadikan sosok-sosok yang mengurungku tertegun, terkesima Kali ini wangsa direja bersikap garang Langsung menerkam membabi buta sosok-sosok astral dari dunia lain yang mengurungku Pasukan gaib nyimas pandan sari dibuat kocar kacir oleh keganasan wangsa direja Melihat hal itu, nyimas pandan sari kemudian mengibaskan rambutnya Dan sesaat kemudian rambut dari nyimas pandan sari berubah menjadi ular yang rata-rata berwarna hijau dengan mata merah darah Aku yang melihat hal itu segera merapal siriasin dan beberapa doa yang biasa kugunakan Dengan sebuah gelengan kepala nyimas pandan sari Membuat melesat beberapa ekor ular di kepalanya yang mengarah pada titik-titik mematikan di tubuhku Bahaya Batinku Aku tahu beberapa ekor ular yang melesat dari rambut kepala nyimas pandan sari Pernah menembus perisa yang kubuat Hal ini kembali terjadi dengan kekuatan yang berbeda Secepatnya aku merentangkan tangan dan merapal doa Nabi Musa untuk menghalau ular-ular yang datang Dan betul saja dugaanku Ular-ular itu menembus energi dari rapalan yang kubaca Betul-betul berbahaya Pedang siriasin segera meneru Kilatan-kilatan sinar perak mengitari Laksana perisai untuk melindungi tubuhku dari serangan ular-ular hijau milik nyimas pandan sari Tapi sungguh Ular-ular itu terus melesat ke arahku Dan Ceras Ceras Tubuh ular-ular itu terpotong dan jatuh ke atas tanah yang berpasir Lalu tubuh ular itu kembali menyatu dan merayap mendekatiku Satu larik sinar hijau Tiba-tiba menderu di saat aku tengah berhadapan dengan ular-ular yang semakin banyak menyerangku Gerombolan ular-ular itu terus berdatangan dari arah dalam pulau Dan Blam Tubuhku seakan terbang diantam larik sinar hijau itu Aku terkapar di tepi pantai dengan ratusan ular berbagai jenis Terus merayap mengejar tubuhku Satu energi yang lembab kembali datang disertai dengan deru angin yang seakan memburu tubuhku Disusul kembali oleh serangan dari ujung selendang hijau yang mengarah kepalaku Tamat sudah Batinku disusul dengan dua mata yang terpejem pasrah Jalanku sudah selesai Lanjutku Bluar Bluar Suara dentuman begitu dasar terdengar Disusul dengan sebuah kobaran api yang melingkari tubuhku Sesosok laki-laki tua berpakaian serba hitam Terlihat berdiri tegak di hadapanku yang tengah terkapar tak berdaya Hehehe Hampir saja kamu pulang leh Ujar lelaki tua berpakaian serba hitam sambil menepuk punggungku Cairan darah kental menyembur dari mulutku Dan seterusnya laki-laki tua itu mengangkat kedua tangannya Disertai mulutnya yang komat kamit Lalu mengusap rambut kepalaku hingga ujung kaki Iyai among rogo Seru Nyimaz Pandansari yang begitu terkejut melihat kehadiran kakek tua yang dia panggil kiai among rogo Untuk apa kiai mengotori tangan dengan menyelamatkan manusia ini? Tanya Nyimaz Pandansari sambil menunjuk ke arahku yang masih berada dalam lingkaran api Aku datang kesini untuk menyelamatkan dirinya Bukan mau mengotori tanganku Untuk ikut dalam pertempuran kalian Dan katakan pada junjunganmu Bahwa among rogo yang meminta untuk membebaskan anak ini Ucap kiai among rogo dengan suara yang datar Tapi kiai Sanggah Nyimaz Pandansari yang terpotong oleh suara kiai among rogo Sudah Sampaikan saja salamku buat junjunganmu Nyimaz Agung Bahwa among rogo yang meminta Ujar kiai among rogo Maaf seribu maaf kiai Saya harap kiai untuk tidak campur tangan dalam masalah ini Anak manusia ini Udah terlalu banyak mencampuri urusan bangsa kami Dan maaf bila saya lancang Jawab Nyimaz Pandansari sambil menarik nafas Lalu meniupkannya ke arah bara api yang melingkari tubuhku Wusss Seketika bara api yang melingkar itu padam Dengan satu gerakan dari ujung telunjuk Nyimaz Pandansari Cukup menjadi isarat bagi pasukan ular yang begitu banyak itu Untuk kembali menyerang Kamu bukan lawanku Pandansari Ujar kiai among rogo sambil mengibaskan tangannya Dan kibasan tangan dari kiai among rogo Kemudian membuat ratusan hewan melata itu berterbangan Tak elak Tubuh Nyimaz Pandansari pun ikut terhuyung-huyung Terjejar beberapa langkah ke belakang Kedua telapak tangannya didorong ke depan Seakan-akan menahan sebuah energi yang begitu dahsyat Pergi dan sampaikan salamku pada ratumu Atau aku akan mengirim kamu secara paksa Pandansari Ucap kiai among rogo sambil mengangkat satu tangannya ke atas langit Cukup kiai Satu suara lembut datang dari arah laut Sudut mataku memandang ke arah datangnya suara Sebuah kereta kencana yang ditarik oleh enam ekor kuda Tampak berjalan di atas permukaan air laut Nyimaz Agung Sahut Nyimaz Pandansari sambil menundukan kepala Dan mendapatkan telapak tangannya di dada Dari pinggir pantai yang berjarak hanya beberapa meter dari garis pantai berpasir Kereta kencana itu kemudian berhenti Satu sosok perempuan cantik berkemben hijau Tampak tersenyum ke arah kiai among rogo Maafkan kelancangan abdi dalam ku kiai Ucap wanita cantik yang memakai mahkota dan berkemben warna hijau itu Atas namaku Sudi kiranya nyai membebaskan anak ini Pintak kiai among rogo Kiai Kita sudah lama saling mengenal Dan diantara kita tidak ada saling sengketa Tentu saja untuk menjaga hubungan baik kita Anak manusia itu akan bebas sebagai persembahan Dan biarkan dia mengurus urusannya dengan abdi ku sudirat Dan saya harap Cukup kali ini saja kiai mengotori tangan dalam urusan mereka Biarkan mereka menentukan hidupnya masing-masing Karena siapapun yang telah melakukan perjanjian denganku di atas altar persembahan Selayaknya dia harus membayar dengan nyawa Begitu juga dengan orang-orang yang menghalangiku Tapi untuk menghargai kiai Untuk kali ini saja Saya maafkan anak manusia itu Tapi ini yang terakhir Semoga kiai bisa mengerti Jelas nyimas agung panjang lebar Baiklah nyai Sesuai permintaanmu Aku tidak akan ikut campur Begitu juga dengan dirimu Agar tetap menjaga kebersihan tanganmu dalam masalah ini Jawab kiai among rogo Saya sepakat dengan kiai untuk sama-sama tidak mengotori tangan kita Dan terima kasih kiai Sudah bersudisawan Dan memberi pelajaran untuk abdi dalamku Saya mohon pamit kiai Ucap nyimas agung dibarengi dengan sebuah kabut putih yang menutup jarak pandangku Aku berusaha untuk bangkit dan duduk bersila Sekelilingku kembali hening Hanya terlihat kegelapan yang menyelimuti Deburan ombak bersahutan Angin yang berhembus dingin kembali menusuku Aku kembali kebalik batu dan mencoba untuk menikmati secangkir kopi Dan tepat di hadapanku Dalam kegelapan Sepasang mata terang mengawasiku Sangat jelas satu auman kerinduan dari wangsa direja Aku menatap sepasang mata itu dan bergumam Wangsa direja Dia menjaga ragaku Semburat pajar pagi menelisik hitam Dengan perlahan-lahan menikmati malam Menidurkan sang rembulan dalam peraduan Sesaat kemudian sinar hangat mentari menyapa Dari sisi pulau Aku melihat sebuah kapal pancung mendekati Dan seorang nelayan terlihat melambekan tangannya ke arahku Kapal pancung itu kemudian merapat di tepian pulau Saya itu ragu mau kesini atau tidak sebenarnya Ucap Pak Darmo Salah satu warga sekitar yang menjemputku pagi itu Ragu kenapa pak? Jawabku sambil menyodorkan satu cangkir kopi panas Anu mas? Jarang sekali ada orang yang berani masuk ke dalam pulau ini Masnya malah bermalam disini Jawab Pak Darmo sambil meniup-niup permukaan cangkirnya Yang masih terlihat mengempulkan uap panas Pulau ini termasuk angker dan sering digunakan oleh orang-orang untuk ngalap berkah Atau mencari ilmu dengan bersemedi Kadang juga mereka tak pernah kembali lagi atau keluar dari pulau ini Hal ini yang membuat saya tadinya tidak yakin mas Ucap Pak Darmo sambil kedua matanya mengitari sekeliling Gak ada apa-apa pak Kan saya cuma disini Gak masuk ke dalam Saya juga coba ingin berbaur dengan alam saja Gak punya maksud apa-apa Ujarku sambil meneguk hangatnya kopi Disusul dengan mengepulnya asap rokok Setelah menghabiskan kopi dan berkemas-kemas Juga membersihkan semua alat-alat Aku melangkah menyusul Pak Darmo yang sudah menunggu di atas perahu Tapi Tiba-tiba saja ada sesuatu yang terasa menimpuk punggungku Aku yang merasakan hal itu refleks membalikan tubuh Aku tercengang dan kaget Keris luk 13 sudah berdiri dan bergoyang-goyang Oh Gumamku sambil kembali membalikan badan dan melangkah Baru saja tiga langkah Punggungku kembali tertimpuk sesuatu Dan kali ini terasa agak keras Hmm Kamu mau ikut ya Ya sudah Ayo Batinku Sambil meraih keris itu dan memasukkannya ke tempat semula Saat aku membawanya Kembalikan lagi keris naga pertala Setelah urusanmu selesai Sebuah suara terdengar dengan jelas olehku Entah siapa Aku melanjutkan langkahku Menaiki kapal pancung bersama Pak Darmo untuk kembali pulang Hariati telah menungguku Dan aku segera memasuki mobil Di dalam mobil aku langsung tertidur Karena saking lelahnya dengan kejadian luar biasa yang telah aku alami Aku terbangun Sesaat ketika mobil yang kutumpangi sudah sampai di depan rumah Hariati Aku segera menuju kamar belakang yang memang sudah disiapkan untukku Sesaat setelah berbincang-bincang dengan Hariati Aku segera membuka pintu kamar Dan saat kedua kakiku sudah melewati kusen daun pintu Sebuah energi yang begitu besar seakan mencekik leherku Ya Allah Batinku Aku memegangi leherku yang seakan ada yang menjeratnya dengan tali Nafasku semakin sesak Aku mencoba untuk memejamkan mata Dalam pikiranku berkelebat sebuah bayangan seekor ayam jantan tergantung di kusen pintu Lidah ayam itu keluar Kakinya meronta berusaha untuk lepas Dan satu sosok perempuan tua dengan memakai baju compang camping Terlihat tertawa terkekeh-kekeh Hihihi Cuma segitu saja kemampuanmu anak ingusan Ejeknya sambil menyapukan susur di barisan giginya yang menghitam Siapapun yang menyerangku kali ini Pasti adalah sosok yang mempunyai kekuatan ilmu yang sangat tinggi Karena mampu mengirimkan serangan dengan memerintahkan jin di siang bolong seperti ini Edan Pikirku Ini bukan main-main Aku harus melepaskan diri dari ceratan sukma yang digunakan oleh nenek tua ini Dengan menyebut kebesaran asma gusti Allah dan empat asma nabi Dalam kelebatan batinku Aku melihat ayam jantan yang tergantung itu talinya kemudian terputus Sebelum ayam itu kemudian lari Tapi sebuah tendangan dari nenek sihir itu berhasil bersarang di tubuh ayam jantan hitam Duh Begitu sangat terasa tendangan itu bersarang di dada dan aku langsung terkapar Gila Nenek sihir itu menjadikan ayam jantan sebagai media untuk menyerangku Batinku seraya bangki dan secepatnya bersilah Memejamkan mata menyatukan hati dan pikiran Larut dalam kebesaran asma sang pencipta Aku berusaha membentengi diri dengan doa nabi Musa Lalu mengusap seluruh tubuhku Kemudian segera beranjak mengambil air dalam botol Dan membacakan yasin tujuh mubin Aduh mbok Cerita Ariyati Kenapa nuk Sahut mbok Ariyati sambil tergopoh-gopoh dari arah dapur menghampiri Ariyati yang jatuh tercerembab Hati-hati nuk Ujar mbok dan berusaha membangunkan tubuh anaknya Aku yang mulai bisa menguasai diri Bergegas keluar kamar dan menghampiri Ariyati Aku kepleset mas barusan Ucap Ariyati meringis Karena salah satu kakinya terlihat membengkak Hmm Gumamku Mataku melihat di petis Ariyati ada sebuah bekas telapak tangan Juga luka seperti terkena benda panas Dan terlihat permukaan kulit petisnya menggelembung berisi air Tidak jauh beda saat kaki kita terkena kenalpot motor Kok terasa panas Panas mas petisku Ucap Ariyati kesakitan Iya ti Betismu digampar setan kiriman Jawabku sambil tersenyum Ah yang bener mas Masa ada setan siang-siang begini sih Jawab Ariyati kesal Sudah gak apa-apa Lain kali hati-hati Jawabku seraya beranjak ke arah dapur Dan kembali dengan sebotol air Melihat hal itu Mboknya Ariyati kembali ke arah dapur Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Dan tersenyum ke arahku Ini ti Basuh betismu Dan sisanya siramkan di sudut rumah ini Ujarku sambil menyerahkan botol berisi air Yang telah kudoakan terlebih dahulu Usahakan nanti malam untuk membentengi diri Ucapku Sesaat setelah Ariyati membasu betisnya Dan menyiram keempat sudut rumah Ini ada apa mas Aku jadi takut Balas Ariyati sambil menatap ke arahku Gak ada apa-apa Yang penting sedia payung sebelum hujan saja Jawabku Kemudian melangkah menuju kamar mandi Saat gemah dan duhur terdengar Selesai dari masjid Aku kemudian berjalan ke arah utara Dan berhenti di sebuah punden yang atapnya bercungkup Lalu duduk bersila dan mengirim doa-doa untuk kiai ameng rogo Selepas sholat isya Aku segera bergegas memasuki kamar Batinku mulai merasakan hawa yang kurang enak Selain itu juga Mulai tercium bau-bau khas dari suruhan nenek sihir Seperti tadi siang Yang mulai terasa berdatangan Setelah sebelumnya berpesan kepada keluarga Ariyati Untuk membentengi diri Aku segera memenjamkan mata Dan baru saja mataku terpejam Satu teriakan yang kencang terdengar Disusul dengan suara tangisan dari Ariyati Aku segera bangkit dan keluar dari kamar Kemudian mengampiri Ariyati yang kini terlihat bertingkah aneh Ariyati bertingkah layaknya seorang nenek-nenek berbadan bungkuk Dia berjalan mondar-mandir Dan sesekali seperti mengetukkan tongkat ke atas lantai Aku mencari anak itu Suruh dia keluar Bentak Ariyati dengan suaranya yang berubah menjadi suara seorang nenek-nenek Nek, untuk apa mencari saya? Kita gak ada urusan Dan kita saling tidak mengenal satu sama lain Ujarku sambil mengampiri Ariyati yang sedang kerasukan Kita memang tidak ada urusan Tapi aku ingin berurusan denganmu Cetus nenek-nenek itu Baiklah, Nek Silahkan keluar dari tubuh perempuan itu Ucapku datar sambil merapal doa yang biasa aku gunakan Tidak lama kemudian Tubuh Ariyati ambruk Aku segera mengusap wajah Ariyati Dan sesegera mungkin kembali ke kamarku Lewat tengah malam Serangan nenek sihir mulai berdatangan Empat bola api serentak melesat Disusul suara pasir yang berjatuhan di atas atap rumah Lalu Bum Satu suara benda jatuh terdengar sangat keras Tiga tanda kiriman santet Batinku Nenek bongkok ini sudah tidak tanggung-tanggung Tiga kiriman langsung menggempur dia kirimkan Aku yang sudah bersiap-siap dan membentengi rumah dengan Yasin Tujuh Mubin Aku yang sudah bersiap-siap dan membentengi rumah dengan Yasin Tujuh Mubin sebelumnya Segera menuju lahan kosong sebelah rumah Ayo nek Kita main disini saja Biar lapang dan leluasa Tantangku sambil terus menatap Benaspati berputar-putar Benaspati adalah sosok bola api yang sering dijadikan sebagai media untuk mengirim santet kelas tinggi Empat bola api kini datang menyambar Berbarengan dari empat penjuru Dan dari atap rumah Dua sosok hitam bermata merah Terlihat melotot ke arahku Tawat sekikik dari nenek bongkok yang tiba-tiba sudah berdiri di hadapanku Nenek ini sebenarnya siapa Tanya aku memastikan Aku iswari dari goa serandil Cukup itu saja yang kau tahu Tanpa basa-basi lagi Nenek itu lantas menggerakkan tangannya Mengentukan tongkat berkepala ular Dan Wush Satu asap putih menyembur dari tongkat kepala naga itu Empat bola api ditambah dengan dua sosok hitam yang sedang tegak berdiri di atas atap rumah Dengan mata merah menyala Dan dihiasi mahkota di kepalanya Tentu menunjukkan bahwa mereka adalah sosok-sosok keraja dari bangsa gendruwu Semua sudah jelas Bahwa nenek bongkok yang bernama iswari ini Bukanlah dukun ilmu hitam kelas bawah Asap putih yang keluar dari tongkatnya seperti memiliki mata Kemana pun aku menghindar Asap itu selalu mengikuti dan menyerangku Aku berusaha untuk menghalau energi dari asap putih itu dengan asma empat nabi Juga dengan energi telaga kausar Dan tameng hijib kursi untuk menahan gempuran dari empat banas pati Dua cahaya hitam bergulung Melesat dari arah atap Menyerang dari belakang Pliar Kumpalan cahaya hitam pecah Saat satu benda melayang di atas kepala aku menyambut dua cahaya hitam Sosok hitam tinggi besar dengan mata yang merah menyala Terjejar akibat benturan itu Dan serentak berseru Naga bertala Aku yang mendengar seruan mereka mendongakan kepala Dan melihat keris naga bertala yang tiba-tiba jatuh Dan tergeletak di atas tanah Nenek Iswari yang melihat itu Sontak mundur beberapa langkah dengan wajah terkaget Eh kunyuk Dari mana kamu dapatkan keris keramat naga bertala Apa hubunganmu dengan keturunan sudirat Cetuk Nenek Iswari Hehehe Buka telinga baik-baik wahai mbahnya kunyuk Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan keturunan mbah sudirat Dan aku yang meruat semua benda pusaka Lalu membuangnya Termasuk keris panjang ini Jawabku Anak ingusan Jangan kamu pikir aku takut lihat keris itu sama Tuhanmu Aku tidak pernah takut Balas Nenek Iswari Seraya kembali mengetukkan tongkat naganya Kemudian melemparkannya ke udara Serang Seru Nenek Iswari Sekejap kemudian tubuhnya mengambil posisi duduk bersila Dengan mata terpecam Dengan mulut yang komat kamit Serentak pasukan gaib Nenek Iswari kembali menyerang ke arahku Naga bertala Lakukan apa yang seharusnya dilakukan Perintahku dalam batin Sambil menepuk tanah Keris naga bertala sontak berdiri Bilahnya melesat menyambut Bilahnya melesat menyambut tongkat Nenek Iswari Sedangkan keempat bola api yang datang menyambar Aku sambut dengan doa Jibril Sementara tangan kiriku menghantam dua sosok hitam dengan hijib kursi Lalu tubuhku bersila Menyatukan hati dan pikiran Merapal perisai diri dengan asma empat nabi Dan telaga kausar Sebuah sinar ungu mulai menyelimuti tubuhku Lalu hening Dua tubuh yang sama-sama bersila bergetar hebat Aku mengerahkan semua kemampuanku untuk mengimbangi kekuatan dari Nenek Pungkuk dari kuas randil itu Cukup Nek Di antara kita tidak ada permusuhan Kenapa Nenek begitu ingin membunuhku? Apa salahku? Batinku Untuk membunuhmu Aku tidak perlu mencari-cari kesalahanmu Balas Nenek Iswari Seraya mendorongkan telapak tangannya Dan satu hawa panas yang terdorong menyeluruh datang Aku melakukan hal yang sama dan mendorongkan telapak tanganku Dua energi pun berbenturan dengan dahsyat Dua tubuh bergetar hebat Jika kamu bisa menahan seranganku Maka aku akan melepaskan nyawamu Seru Nenek Iswari Sebelum aku menahan seranganmu Katakan apa alasannya Kenapa Nenek Kekuh mau melenyapkan diriku Balasku penasaran Aku hanya disuruh Dan kamu bisa menyimpulkan siapa yang menyuruhku Selama dia masih sanggup membayarku Maka selama itu pula Makhluk yang telah terkunci Tak akan pernah selamat dari ilmu pedot pati Jawab Nenek Iswari Pedot pati atau rogoh nyowo merupakan ilmu tingkat tinggi Dimana jantung korban akan pecah Darah akan keluar dari semua lubang dari tubuhnya Dan korban akan menemui kematian dalam jangka waktu satu hari Aku pernah berhadapan dengan ilmu pedot pati Saat berhadapan dengan pemilik santet setan kober Ketika hendak mencoba untuk menyelamatkan Erika Aku sudah terkunci Dan aku adalah korban selanjutnya dari ilmu pamungkas Nenek Mari kita lihat Ucapku seraya menahan nafas dan larut dalam kalam ilahi Juga asma empat nabi Empat bola api hanya berputar-putar Mengelilingi tubuhku Tak sanggup untuk menembus perisai asma empat nabi dan telaga kausar Sementara kris naga pertala dan juga tongkat naga milik Nenek Iswari Sudah menjelma menjadi dua ekor ular yang sama besar Bergelut saling melilit Dua raja genderwo melesat masuk dalam rumah Dan merasuk dalam tubuh Haryati Lalu mengacak-ngacak isi rumah Melihat hal itu keluarga Haryati pun lari terkopoh-kopoh Mengarah ke arah rumah Mbak Sudirat Yang tidak berapa jauh Jika Mbak Sudirat tahu keadaanku yang tengah bertarung dengan Nenek Iswari Maka ini kesempatan bagi dia untuk langsung menghabisiku Aku harus segera menyelesaikan urusanku secepatnya Sebelum Mbak Sudirat datang Sebuah tarikan nafas dibarengi dengan pukulan telapak tanganku ke atas tanah Dibarengi dengan rapalan asma empat nabi Juga doa Jibril yang kugabungkan Menghentak Disusul oleh kunjangan zel-zelah dan telaga kausar yang bersusulan menghantam energi dari pedot nyowo Blur, 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 dan Empat penturan terjadi Tubuhku yang tengah bersilah langsung jungkir balik Darah kental menyembur dari mulut Juga kedua telingaku Nenek Iswari pun sama Dia tersungkur jungkir balik Dan secepatnya berdiri Dengan dua tangan yang bertumpu di lututnya Hebat Dia masih sanggup berdiri Batinku Nenek Iswari dengan kedua tangan yang bertumpu pada lututnya Kemudian berteriak lantang Kembali Sambil mengangkat sebelah tangannya Lalu tongkat naga pun melesat dan tergenggam di tangannya Kini dengan bantuan tongkatnya Tubuh Nenek Iswari berdiri Dan dengan sorot mata yang dingin menatap ke arahku Aku yang masih berada dalam posisi duduk Dengan bertumpu pada lutut Segera merentangkan kedua tangan Dengan wajah menghadap langit Belum selesai rapalan siriasin Keris naga pertala sudah berada dalam genggaman cemari tanganku Nenek Iswari pun tak mau kalah Dia merentangkan kedua tangannya dan komat kamit Tapi tiba-tiba Dari mulut Nenek Iswari menyembur darah segar Tangannya yang terlihat keriput memegangi dadanya Raut wajahnya meringis seakan merasakan kesakitan Tak lama kemudian Tubuh Nenek Iswari pun ambruk Terduduk dengan kedua lutut yang terlipat Puluhan tahun aku menjalani hidup Dan bertemu dengan orang-orang berilmu Menjalani puluhan Bahkan ratusan pertarungan Hanya kamu yang bisa membuat aku terduduk seperti ini Inilah yang menjadi sebab Kenapa sudira datang meminta aku untuk membunuhmu Ternyata kamu sudah matang Ujar Nenek Iswari Kali ini dengan senyuman ke arahku Maaf Nek Kalau saya lancang Nenek pun betul-betul hebat Dan saya masih selamat Mungkin karena yang maha kuasa yang menyelamatkan saya Jawabku Hish Jangan bawa-bawa nama Tuhanmu Kelinga aku terasa panas mendengarnya Kali ini kita sama-sama kehabisan tenaga Dan kamu harus ingat Aku belum kalah Jamkan itu Ujar Nenek Iswari Dan sesaat kemudian tubuhnya sudah tidak ada lagi di hadapanku Jangan ada dendam di antara kita Nek Yang sudah ya sudah Tak perlu lagi untuk dilanjutkan Batinku Sepeninggal Nenek Iswari aku kembali membuka mata Rasa sesak dalam dadaku begitu sangat terasa Dan secepatnya aku menuju ruang tengah Lalu berkacak pinggang di hadapan Hariati yang masih kerasukan Kamu tidak ikut pulang kekuas randilah Tanya aku sambil menunjuk ke arah Hariati Sendikodawo Jawab makhluk di tubuh Hariati Dan kemudian Hariati pun ambruk tak sadarkan diri Hariati kemudian tersadar Sesaat kemudian dan mengarahkan pandangannya mengitari sekitar Seolah kebingungan Pada saat itu terdengar derap langkah mendekati Mbak Sudirat masuk dalam rumah Hmm Kamu sudah sadar tonduk Ucapnya sambil melirik ke arahku yang tengah duduk Hariati tidak menjawab pertanyaan dari Mbak Sudirat Dia masih terlihat shock dan kebingungan Karena tubuhnya lemas Kemudian Hariati pun dibopong ke dalam kamarnya untuk beristirahat Beberapa hari kemudian Hariati berpamitan untuk kembali pulang Dan selama di perjalanan Tidak banyak yang dibicarakan Aku pun hanya menjawab seperlunya dari setiap pertanyaan yang dilemparkan oleh Hariati Sebetulnya dari mulai kejadian di pulau Saat aku mengembalikan semua pusaka Mbak Sudirat sudah mengetahuinya Benda-benda pusaka yang didapatkan dengan susah payah olehnya Malah dikembalikan olehku Tentu saja ini membuat Mbak Sudirat merasa kesal Marah dan dendam kepadaku Hingga akhirnya dia meminta bantuan kepada nenek Iswari untuk membunuhku Sesampainya di rumah Hariati kemudian langsung disambut oleh anak-anak asuhnya Terlihat wajah anak-anak itu begitu sumberinya bahagia Saat bertemu kembali dengan Hariati Bagi anak-anak itu Hariati adalah sosok seorang ibu Seorang pelindung yang selama ini mengurus dan menghidupi mereka Selepas isyak Hariati mengeluh kepadaku Bahwa kepalanya terasa pusing Badannya demam setelah meminum obat Hariati pun berbaring di kursi panjang ruang tengah Aku pun mengumpulkan semua anak-anak untuk duduk bersama berdoa Dan membaca surah Yasin Semua aku lakukan karena adanya sesuatu yang akan datang Ti Usahakan lawan rasa kantukmu Dan jangan tidur malam ini Ucapku pada Hariati yang tengah memicit-micit keningnya Hmm... Ia mas... Ini ada apa lagi mas? Tanya Hariati penasaran Gak ada apa-apa kok Jawabku singkat Pokoknya upayakan untuk jangan tidur sebelum aku kembali Dan ingatkan anak-anak Untuk kembali mengulang bacaannya sampai aku kembali Ya... Pesanku Ia mas... Jawab Hariati sambil merubah posisinya Dan berusaha untuk duduk Aku segera pergi ke belakang untuk bersuci dan langsung masuk ke dalam kamar Tepat di atas atap Kiriman santet dari Mbah Sudirat yang berwujud sosok kendruwo tengah mengamati Pulang Atau aku bakar tubuhmu Bentaku dengan pergelangan tangan yang sudah memutih dengan energi dari doa Jibril Kerrrrrr Aku akan membawa sukma wanita itu Dan ini atas perintah tuanku Ujar sosok hitam sambil menunjuk ke arah Hariati Kalau tetap mau membawa dia Berarti berurusan denganku Balasku seraya menahan nafas dan siap menyerang Tunggu Jawab sosok hitam itu lalu menghilang dalam sekejap Seminggu kemudian Mbah Sudirat datang ke rumah cucunya Hariati Aku yang tahu akan kedatangan Mbah Sudirat Lalu meminta izin kepada Hariati untuk pulang ke Bandung Bagiku tinggal serumah dengan Mbah Sudirat Sama saja dengan membiarkan dua energi yang berbenturan terus menerus Tentu saja ini adalah hal yang melelahkan dan berbahaya Aku bisa merasakan energi yang begitu panas menyengat dari Mbah Sudirat Begitu juga sebaliknya dengan Mbah Sudirat Dua hari semenjak kehadiran Mbah Sudirat Akhirnya aku berpamitan Dan tanpa sepengetahuan Mbah Sudirat Hariati menempatkan aku di sebuah rumah yang tidak begitu jauh dari rumahnya Ini memang sengaja Hariati lakukan Agar jika lo ada apa-apa Aku bisa secepatnya menangani pikir Hariati Aku hanya diam dan mengikuti saran dari Hariati Untuk tidak jadi pergi ke Bandung Dan selama aku tidak berada di rumah Hariati Dia selalu memberikan informasi tentang ritual-ritual yang dilakukan oleh Mbah Sudirat Malam kelima keberadaan Mbah Sudirat di rumah Hariati Hariati menginfokan Bahwa Mbah Sudirat sedang melakukan sebuah ritual Memang betul Entah ritual apa yang sedang dilakukan oleh Mbah Sudirat Yang jelas aku pun bisa merasakan sebuah energi yang mulai berdatangan Walaupun dari kejauhan Satu cahaya berbentuk pipi Meliuk-liuk mengitari atap rumah yang kutempati Aku paham ini adalah kiriman dari Mbah Sudirat yang memang ditujukan untuk diriku Cahaya pipi yang meliuk-liuk itu Kemudian secara tiba-tiba melesat ke arah dadaku Aku tersentak kaget Setelah aku tahu bahwa cahaya itu adalah sebuah keris yang terbungkus dengan cahaya merah darah Tentu ini bukan hal yang biasa Karena pada umumnya media penyerangan untuk mengirim santet Biasanya menggunakan makhluk-makhluk astral Bukan benda seperti keris Aku segera merentangkan kedua tanganku Dan membiarkan dadaku terbuka menyambut datangnya keris sakti milik Mbah Sudirat Kamu pilih Mau dari mana Tantanku sedikit jumawa Saat keris itu semakin dekat Satu cahaya hijau mengantam cahaya merah yang datang Memang aku sengaja memakai keris naga pertala untuk melawan pemiliknya Sebagai tindak lanjut dari saran Kiai Amongrogo Sebagai pemilik asli dari keris naga pertala Yang telah ditarik oleh Mbah Sudirat dari punden Kiai Amongrogo Dan atas bantuan penguasa gua Raja Naga Makhluk-makhluk yang bersemayam dalam keris naga pertala pun berhasil ditaklukan Hingga akhirnya disalahgunakan Dan menjadikan keris naga pertala yang beraura negatif Dan kini tanpa sepengetahuanku Kiai Amongrogo sudah masuk dalam keris naga pertala Saat berada di pulau tengah laut Ini dua keris yang berbalut cahaya beberapa kali beradu Mereka meliuk-liuk layaknya ular yang sedang menari Dan wuss Sebuah energi panas datang menyeluruh dengan cepat ke arahku Hmm, kiriman kedua Batinku seraya mengarahkan terlunjuk ke arah datangnya energi kiriman dari Mbah Sudirat Satu bol api yang berukuran lebih besar dari biasanya Datang melesat ke arahku Dan saat mendekat Bola api itu kemudian terpecah menjadi lima Bola-bola api itu menyerang dari empat arah Dan satu bola api melesat ke arah dua keris yang tengah bergelut Lalu letupan keras pun terdengar Saat bola api menghantam dua keris yang tengah bertempur Bola api itu menyatu dengan keris Mbah Sudirat Secara tidak menambah kekuatan serangannya Empat bola api yang datang dan menyerang dari empat arah Sudah bukan lagi main-main Dan jelas memang ditujukan untuk menghabisi diriku Asma empat nabi dan doa telah kekausar menjadi perisai gaib untuk melindungi diriku Dan kali ini Serangan Mbah Sudirat tidak seperti biasanya Bola api yang keempat Bola api itu betul-betul menghantam perisai gaib Beberapa kali tubuhku yang berselimut cahaya ungu bergetar hebat Bahkan sempat tercengkang Pertempuran kali ini benar-benar sengit Tidak jauh beda dengan ketika aku melawan sosok utusan gua Raja Naga yang akan menjemput diriku Aku segera menggabungkan doa Jibril dengan doa Nabi Musa Disusul dengan Fadilah Kubru dan Ijib Kursi Dalam balutan energi kurungan asma empat nabi Empat energi dari doa-doa yang kugabung Sudah aku siapkan untuk menghadang empat bola api itu Dan Empat ledakan dahsyat terdengar secara beruntun Aku yang tengah duduk dalam kamar terpental hingga menabrak dinding kamar Seluruh badanku terasa sakit dan ngilu Begitu lemas tak bertenaga Dadaku terasa sesak dengan hawa panas yang menjalar di seluruh tubuhku Dengan segera aku memejamkan mata dan mencoba untuk menembus diregai Mbak Sudirat Pucah edan Gerutu Mbak Sudirat seraya menepis bara api yang menempel di baju hitamnya Dupa yang dipasang telah pecah Air bunga setaman dalam wadah plastik pun tertumpah Kondisi Mbak Sudirat Satu sudut kamar Satu sosok yang ku kenal tengah menjilati kakinya dan mengibas-ngibaskan ekornya Puluhan panggilan tak terjawab terlihat Dan beberapa pesan teks terlihat di layar selulerku Semuanya dari Haryati Aku membaca beberapa pesan dari Haryati yang mengatakan Bahwa kakeknya sejak tadi malam tidak keluar kamar Bahkan setelah diketuk-ketuk beberapa kalipun tetap tidak ada jawaban Akhirnya pintu kamar dibongkar paksa Atas bantuan tetangga Dan Mbak Sudirat ditemukan tak sadarkan diri Setelah membaca pesan dari Haryati Aku berpikir Bahwa kami memiliki kekuatan yang hampir sama Sebuah kekuatan yang seimbang Maka jawabannya Kalau tidak aku Ya dia yang jadi korban Aku sadar Setelah pertempuran secara gaib Butuh waktu untuk kembali pulih Hari itu juga aku berkemas dan pamit kepada Haryati Untuk sebuah keperluan Karena aku yakin Mbak Sudirat akan meminta bantuan penguasa Gua Raja Naga Untuk menyerangku kembali Sementara aku masih dalam kondisi terluka Simaraga adalah sebuah pondok yang berada di pelosok Jawa Barat Salah satu pendiri pondok itu adalah Kusmalik Salah satu alumni di pondok yang sama denganku Saat dulu sama-sama pondok Kusmalik sendiri merupakan salah satu pengajar di pondok waktu itu Sampai juga kamu kesini Langkahmu panjang ya Wi Jawab Kusmalik setelah membalas salamku Aku hanya tersenyum saat mendengar ucapannya Telinga sampean itu tajam juga ya Kus Tahu saja kalau ada yang mau datang Hehehe Ujarku sambil mencium tangannya Allah akan menajamkan mata dan telinga kita Saat kita selalu ingat akannya Balas Kusmalik sambil mempersilahkan untuk duduk Tidak lama setelah kami berbincang-bincang Seorang santri datang dengan nampan yang berisi cemilan Dan dua cangkir yang dari wanginya pasti kopi hitam kental Wah dari dulu kebiasaanmu gak berubah ya Wi Ucap Kusmalik Saat melihatku menuang kopi di piring kecil Hehehe Masih ingat saja sampean itu Kus Jawabku disusul dengan tegukan pertama Yang menghangatkan dan sudah pasti ujung rokokku terbakar Aku tahu kedatanganmu Pasti tidak jauh dengan urusan penggaibanmu kan Ujar Kusmalik sambil menatap ke arahku Kok tahu Kus Jawabku heran Sebentar lagi mereka akan datang untuk mengecarmu Wi Balas Kusmalik Serius Kus Tanya aku memastikan Iya Wi Tuh baru saja diomongin Mereka sudah datang Jawab Kusmalik sambil menatap ke arah depan Kusmalik sendiri merupakan salah satu santri kesayangan dari Mbah Yayi Ambari Dan tentunya kelebihan-kelebihan yang dimiliki Mbah Yayi Bisa saja dan tidak menutup kemungkinan dimiliki oleh Kusmalik Aku sebenarnya datang ke sini dengan harapan bahwa Kusmalik mau membantuku yang saat ini sedang dikejar oleh para detemit Gua Raja Naga Atas permintaan Mbah Sudirat Meski telah ada kesepakatan antara penguasa Gua Raja Naga dengan Kiai Amongrogo Tapi tetap saja yang namanya Iblis Tidak akan pernah takut untuk melanggar perjanjian Dan bisa saja Nyimaz Pandansari masih memiliki dendam untuk membinasakanku Kusmalik mengambil sebatang sapu lidi Lalu mulutnya berkomat kamit Setelahnya menjadikan sapu lidi itu untuk menulis di atas tanah Aku melihat sebuah tulisan asma empat nabi Hanya saja ada sesuatu yang tidak aku mengerti Semua tulisan asma empat nabi itu terbalik ditulis dengan keadaan terbalik Jangan heran, Wi Ini sengaja aku tulis terbalik Untuk menyerang balik mereka dengan serangannya sendiri Ucap Kusmalik seakan tahu apa yang kupikirkan Opoten nanikikus Seruku Empat asma terbalik Aku pernah mendengarnya waktu itu Saat masih menjadi salah satu anak didik dari Mbah Yai Ambari Tapi pada waktu itu Pondok tidak mengajarkan secara khusus kitab yang berisi tentang pengajaran hal-hal yang bersifat gaib Mungkin karena aku terbilang salah satu anak didik yang sedikit bandel Jadi tanpa sepengetahuan siapapun Aku mempelajarinya tanpa guru yang membimbing Aku hanya mengikuti petunjuk dari kitab yang kubaca saja Dan aku lebih cenderung untuk mencoba menggabungkan satu amalan dengan amalan yang lain Tanpa pernah untuk mencoba apa yang kupelajari Hingga sampai sebuah kejadian yang menimpa kehidupanku Dan aku sangat-sangat merasakan efek dari sebuah kiriman yang tidak terlihat Dan di mata masyarakat Lebih dikenal dengan istilah tenung, santet, teluh juga yang lainnya Setelah kejadian yang menimpa kehidupanku Yang mengakibatkan aku harus kehilangan dan menderita Juga mengalami sebuah kehancuran yang diakibatkan oleh sihir Maka setelah kejadian itu Aku terus menggali dan mempelajari Hingga akhirnya aku bisa banyak membantu masyarakat Dan pada saat itu juga Aku banyak menemui hal-hal yang memang di luar logika Saat aku turun ke masyarakat Aku sadar bahwa apa yang ku jalani sangat berisiko Dan bisa jadi nyawa kita sendiri menjadi taruhannya Karena banyak kejadian Bahwa sang pengirim sihir merasa tidak terima Saat kita mengobati orang yang menjadi sasarannya Sehingga pada akhirnya Adalah terjadi menyerang pada orang yang mengobati Satu hal yang sulit adalah Melepas simpul-simpul gaib yang dikirim Karena bisa saja simpul-simpul itu disimpan oleh si pengirim Di tempat yang tidak diketahui orang lain Jika si pengirim sihir Sudah berada pada tingkatan atas Hal yang sulit lainnya adalah Jika yang menjadi target sudah terlalu lama terkena kiriman sihir Ini juga akan lebih sulit untuk dibersihkan Karena kiriman sihir sudah mengakar dan mendarah daging Maka dari itu Ada baiknya kita memagari diri dengan lebih dekat kepada sang pencipta Dan memohon perlindungannya Hingga dengan sendirinya Perisai gaib akan menyelemuti tubuh kita Dan bisa menangkal semua kiriman-kiriman sihir Dari orang-orang yang tidak menyukai kita Gus Malik hanya tersenyum dan menatapku seraya berkata Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi pada diri manusia Tanpa seizin kusti Allah Dan kekuatan yang maha besar Hanyalah kekuatan kusti Allah Jika Allah bergandak Maka mereka akan bisa mengalahkanmu Tapi sebagai manusia Kita wajib berusaha dan berdoa Bukankah doa adalah penangkal takdir Jelas Gus Malik kemudian kembali mengalihkan pandangan ke arah depan Aku hanya mengangguk dan mengikuti arah pandangan dari Gus Malik Dan tepat dari arah depan dan atasku Satu sosok ular hijau yang merupakan cilmaan dari Njimas Pandansari Tengah memperhatikan dan menatap ke arah kami berdua Betul juga Ternyata Njimas Pandansari yang datang Bikirku Ular itu tidak akan berani masuk selama kamu disini Hanya yang jadi masalah Sampai kapan kamu akan diam disini Ucap Gus Malik sambil tersenyum ke arahku Aku memang harus keluar dari sini Gus Hanya saja saat ini kondisiku sedang tidak dalam kondisi yang baik Jawabku Aku tahu Apa yang kamu rasakan saat ini Tunggu sebentar ya Biar aku urus dulu makhluk ini Ujar Gus Malik sambil menyengsingkan lengan bajunya Dan terlihat matanya terpecam Dengan kedua tangannya bergerak Seakan tengah membuat sebuah perisai gaib Setelah melakukan itu semua Gus Malik mengajakku untuk ke pekarangan belakang Petik tujuh lembar daun widarawi Insya Allah badanmu akan segera kembali Saran Gus Malik Aku segera melakukan apa yang disarankan oleh Gus Malik Dan setelah itu Aku dibawa ke bagian belakang rumah ke arah dapur Tujuh lembar daun bidara Kemudian dilembutkan dengan cara diulek Lalu direbus Dan setelah mendidih ditambah sedikit garam Minum ini Ucap Gus Malik Setelah membaca doa di permukaan gelas Yang berisi air rebusan daun bidara Iya Gus Ngomong-ngomong Ini pakai doa yang mana Gus Canda aku sambil tertawa kecil Satu guru satu ilmu Hojo ganggu Hehehe Ujar Gus Malik membalas candaanku Waktu bergulir begitu cepat Tidak terasa langit senja telah meremang Dan dipenuhi oleh kicau burung-burung Di dedahanan Seakan sedang memilih tempat terhangat Di rerimbunan pohon untuk melewati malam Selepas isa Setelah meminum rebusan daun bidara Aku tertidur Dan terbangun tepat tengah malam Aku segera berjalan menuju ruang tengah Dan duduk di kursi panjang Mataku mengitari ruangan yang penuh Dengan berbagi kitab Kumpulan kitab-kitab khas pondok Hingga mataku tertuju pada sebuah kitab Yang berwarna kuning Hmm Ini kitab yang dulu aku pelajari Gumamku Sekali tarik Kitab itu sudah keluar dari barisan-barisan kitab yang lain Helai demi helai aku buka Hingga aku begitu asik membacanya Dan tanpa sadar Gus Malik tengah berdiri di hadapanku Yang tengah tertunduk membaca Kamu cari disitu gak akan ada Suara Gus Malik mengagetkanku Aku segera menengada Dan satu tangan Gus Malik menyodorkan Sebuah kitab yang terlihat usang Kamu itu dari dulu ya begitu itu Kebiasaanmu gak berubah Seperti kopi dan piring kecilmu Ucap Gus Malik sambil menjatuhkan badan Di kursi yang ada di hadapanku Aku hanya tersenyum Dan tanganku segera meraih kitab itu Helai demi helai terlewati Hingga sampai di bab yang ku cari Dan aku pun membacanya dengan hikmat Setelah empat hari aku berada di kediaman Gus Malik Akhirnya aku berpamitan Gus Malik memeluk tubuhku dengan erat seraya berbisik Jalanmu dan jalanku memang berbeda Tapi satu hal yang harus kamu ingat Jika kamu mampu dan bisa Maka permudahlah urusan orang lain yang datang kepadamu Aku hanya mengutip dan mengingatkan padamu Itu pesan bahayai sebelum berpulang Insyaallah Gus Akanku lakukan semampuku Jawabku Setelah itu aku pun langsung berangkat Meninggalkan pondok sirna raga Dan bergegas pergi Kami bertemu di suatu tempat Dan tidak langsung pergi ke rumah Haryati Saat tiba di tempat tujuan Haryati telah menungguku Kemudian mengatakan bahwa kakeknya masih ada di rumah Tiga hari mbah gak keluar kamar Dan sepertinya Mbah sedang melakukan semedi Mungkin mbah sedang mempersiapkan dirinya Karena walau bagaimanapun Aku khawatir terjadi sesuatu diantara kalian berdua Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa Apalagi mencegah mbah Ucap Haryati penuh rasa khawatir Tidak ada pilihan lain ti Kini hanya antara aku Mbahmu yang harus menjadi tumbal Jawabku tegas Apa gak ada jalan lain mas Ujar Haryati Aku sudah menerima pemberian uang dari Mbah Sudirat Yang sudah diritualkan Dan siapapun yang memegang uang itu Sudah dijadikan sebagai tanda manusia yang jadi persembahan Jika aku bisa lepas Maka mbahmu yang akan menjadi gantinya Dan itu sudah menjadi resiko Ketika tidak ada lagi nyawa yang bisa dijadikan tumbal Maka pemilik pesugihan yang akan diambil Jujur waktu kemarin kamu demam Sesungguhnya dirimu lah yang dijadikan gantinya Jelasku Beneran mas Ucap Haryati kaget Benar ti Awalnya aku Karena tidak bisa Akhirnya kamu yang mau diambil Dan aku bisa mencegahnya atas izin Gusti Allah Mungkin karena merasa dihalangi Akhirnya Mbah Sudirat kembali menjadikan aku sebagai persembahan Tapi Sudahlah Ucapku saat seorang pelayan datang Membawa pesanan yang Haryati dan aku pesan Hahaha Modar kuih pocah Tawa Mbah Sudirat pecahkan gandingan malam Kali ini dibarengi dengan melesatnya sebuah keris hitam Disusul liukan seekor ular hijau yang tiada lain adalah nyimas pandan sari Aku yang memang sudah mempersiapkan segalanya Dan menunggu kedatangan kiriman Mbah Sudirat Kemudian mencabut keris naga pertala sambil mengucap bismillah Sesaat aku berkomunikasi dengan Kiai Amangrogo Meminta izin untuk menggunakan kembali keris naga pertala Dan Kiai Amangrogo mempersilahkanku Keris naga pertala pun keluar dari sarungnya Melesat cepat mengarah kepada nyimas pandan sari Di sisi lain Keris hitam Mbah Sudirat melaju lurus Tepat mengarah ke jantungku Aku kemudian mengangkat kedua telapak tanganku Dalam posisi menahan energi kiriman Mbah Sudirat Keris hitam itu pun tertahan dalam jarak satu meteran dari tubuhku Dua kekuatan yang seimbang saling beradu Dua energi saling berbenturan Dan dua-duanya sudah mencapai puncak energi Lalu ledakan dahsyat terjadi Terdengar menggelegar Aku merasakan tubuhku terdorong ke belakang Dan keris hitam itu pun terpental Tapi tidak berapa lama Keris itu kembali datang melesat cepat Tapi kali ini berbeda Ada satu kekuatan lain yang mendorong keris itu Dan tiba-tiba dari samping kiri dan kanan keris itu Dua ekor ular hitam terlihat ikut mengiringi melesatnya keris hitam Ujung keris yang lancip Dengan dua pasang taring dan ular hitam Seakan sudah bersiap untuk menancap di dada dan leherku Dengan menyebut asma gusti Allah Balik Bentahkan suaraku seakan menggelegar Empat asma terbalik yang kupelajari dari Gus Malik Mengantam balik kiriman dari Mbah Sudirat Entah apa yang salah Kulihat bahwa keris hitam itu tetap melesat dengan cepatnya Sedangkan dua ekor ular itu terbakar dan berbalik arah Wusss Keris hitam terus melesat dengan cepat Aku merasakan sebuah hawa panas Dan teramat sangat panas Menembus tepat di bahuku Slip Hawa panas kemudian menjalar ke seluruh tubuhku Ketika keris itu Lelaki berbaju putih melambekan tangannya dan tersenyum ke arahku Kulangkahkan kakiku terus mengarah pada laki-laki tersebut Dan dengan jelas sekali bahwa lelaki berbaju putih adalah sosok ayahku Dengan kedua tangan yang direntangkan seakan-akan ingin memeluk tubuhku Tapi tiba-tiba muncul seorang kakek tua yang menghalangi jalanku Seraya berkata Pulanglah nak Ini belum saatnya Ucap kakek tua tersebut Lalu kemudian lenyap dari hadapanku Sosok yang menyerupai ayahku pun sudah tidak terlihat lagi Lalu tiba-tiba aku seakan memasuki sebuah lorong cahaya Aku seakan mendengar lantunan orang yang sedang mengaci Aku tersadar dan membuka mataku Aku tengah terbucur di ruang tengah Dikelilingi oleh orang-orang yang tengah membaca surat yasin Kulihat Hariati sedang duduk tertunduk dengan kedua mata yang terlihat sayu dan sembab Aku langsung duduk sambil menyingkapkan kain jarik yang menutupi tubuhku Kuarahkan pandangan ke sekitar Dan Hariati yang melihatku duduk Langsung memeluk tubuhku Dan dengan serentak semua orang-orang mengucap syukur Setelah sebelumnya merasa ketakutan Ketika gusti Allah bergehendak Maka tak ada sesuatu yang tidak mungkin Menurut penuturan Hariati Sudah satu hari satu malam aku dinyatakan koma Dan bahkan sempat beberapa saat detak cantungku terhenti Seminggu kemudian Di tengah malam saat aku bertirakat Aku merasakan sebuah hawa panas yang datang dan kembali Permainan Mbah Sudirat telah dimulai Saat kejadian malam itu Aku dapat memastikan sesuatu Bahwa Mbah Sudirat masih memburuku Dendamnya masih tinggi Dan benar-benar berhasrat untuk membunuhku Energi serangan gaib kali ini terasa begitu kuat Dan mungkin juga sebagai pamungkas dari semua ilmu-ilmu Mbah Sudirat Aku merasakan hawa panas yang luar biasa Hingga keringatku deras bercucuran Ya Rob Jika malam ini adalah malam yang terakhir bagiku Maka matikan aku dalam keadaan mengingatmu Ya Rob Jika malam ini adalah akhir dari semuanya Maka jadikanlah setiap ayat Setiap kalimah dan setiap surah yang pernah ku baca Menjadi sebuah wasilah atau jalan Untuk menghentikan semuanya Dengan keagungan dan segala karomah yang terkandung di dalamnya Lalu dengan segera aku menempuk lantai Seiring mataku yang terpejam Tak berapa lama seekor ular besar dengan tiga kepala Datang mendesis ke arahku Jika kamu datang atas suruhan penguasa kuwa Raja Naga Maka ambillah abdimu Sudirat Jika yang menyuruhmu adalah Sudirat Maka kembalilah kepada Tuhanmu Dan jika ini atas kehendak kalian berdua Maka aku akan mengusirmu saat ini juga Seruku Secara perlahan-lahan Cahaya ungu kemudian menyelimuti seluruh tubuhku Ular besar berkepala tiga dengan cepat melesat ke arahku Aku yang sudah mempersiapkan segalanya dengan segera menarik nafas Seraya menarik tanganku ke arah belakang Lalu dengan sebuah hentakan Aku mendorongkan dua terlapak tanganku untuk menghalau melesatnya tubuh ular berkepala tiga tersebut WIS Sebuah energi dari empat asma terbalik berbenturan dengan tubuh ular yang melesat itu Kali ini tubuh ular itu terpental dan energi dari empat asma terbalik terus membungkus tubuh ular tersebut Belar Ular itu tercerai berai Satu kepala dari ular tersebut kemudian berubah menjadi keris hitam Lalu melesat kembali ke arahku Dua kepala ular kini berubah menjadi sosok nyimas pandan sari Keris hitam yang kembali melesat ke arahku Tiba-tiba disambar oleh keris naga pertala Lalu kedua keris itu menempel jadi satu Kemudian cahaya hijau dari keris naga pertala meredam cahaya hitam gelap Dan securus kemudian Cahaya hijau dari keris naga pertala melesat ke arah yang berlawanan Melihat hal itu Nyimas pandan sari melesat untuk menghalangi laju dari keris naga pertala Tubuh ularnya membelit keris hijau naga pertala Tapi Nyimas pandan sari tidak mampu untuk menghentikan lesatan keris hijau naga pertala Dan seakan tubuh dari nyimas pandan sari tergusur oleh kekuatan keris naga pertala Aku pun merasakan sebuah kuncangan yang begitu dahsyat Disusul sebuah ceritan kesakitan Mas, mbah, mas, mbah Ucap hariyati di gagang telpon Kenapa dengan mbah ti? Jawabku Mbah sudah dua hari badannya panas tinggi mas Sampain bisa kesini Balas hariyati dengan nada panik Sesaat setelah berada di dalam kamar Mbah sudirat memalingkan mukanya saat aku datang dan mengucap salam Tubuh rentanya terlihat sedang dibeli seekor ular hitam yang besar Antarkan aku pulang Penguasa buah raja naga sudah menungguku Ucap mbah sudirat dengan suara liri Aku segera mengangguk dan keluar dari kamar Lalu mengampiri hariyati dan mengatakan padanya Tentang keinginan dari mbah sudirat Hari itu juga aku dan hariyati segera menuju kampung halamannya Sesaat setelah sampai di kampung halaman Mbah sudirat langsung kami baringkan di kamarnya sendiri Dan pada saat maghrib Mbah sudirat meregang nyawa Dia meninggal Dua bulan setelah kematian mbah sudirat Hariyati kembali memintaku untuk datang ke kampung halamannya Dalam acara syukuran atas pembangunan kawasan panti dan masjid yang didirikannya Tapi karena ada sebuah urusan Aku tidak bisa datang Berselang dua hari kemudian Hariyati merasakan pusing dan suhu badan yang sangat panas Aku mengetahuinya dari sebuah teks pesan yang masuk ke dalam selulerku Pada malam harinya Tepat pukul 22 lebih 45 menit Aku melakukan kontak mengirimkan pesan kepada Hariyati Jangan tidur malam ini Dan minta seluruh anak yatim untuk berdikir Dan membaca Yassin Pesanku mengingatkan Hariyati Entah berapa banyak Al-Fatihah yang ku kirimkan dan ku tujukan untuk Hariyati Yang jelas malam itu aku merasakan sesuatu yang membuat aku begitu resah Jam 4 pagi Sebuah pesan masuk kembali yang memberitahu bahwa Hariyati sudah tiada Di malam harinya Aku bermimpi bahwa Hariyati tengah berada di tengah laut Dan tubuhnya sedang dibelit oleh seekor ular hitam Pada malam kedua aku kembali bermimpi melihat Hariyati berkemban hijau Dan melambaikan tangannya ke arahku Pada malam ketiga aku kembali bermimpi Hariyati kini tengah berada di gua naga raja Dan tengah dicekik oleh Mbah Sudirat Mbah Sudirat begitu marah kepada Hariyati yang telah mendermakan semua hartanya Dan menjadi pemutus dari tumbal turunan dengan mengorbankan dirinya Aku langsung terbangun Yang aku pahami Bahwa ketika seseorang itu telah meninggal Ruhnya akan kembali kepada sang pencipta Ada pun gambaran-gambaran siksaan yang terlihat di dalam mimpiku Itu hanyalah Jin Korin Jin yang menyerupai kita Dan sesungguhnya menjadi pengingat bagi kita Bahwa segala persekutuan yang dilakukan dengan bangsa Jin Tidak akan mendatangkan kebaikan Dan bahkan selalu berakhir dengan kesengsaraan Demikian sahabat sejuta kisah Akhir dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Tumbal Turunan Jangan lupa berikan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!